Mata Qin Fei Yang sedikit berkedip. Dia menatap Ren Wu Shuang dan berkata, Beri saya koordinat Anda saat ini. Ketika Ren Wu Shuang memberikan koordinat kepada Qin Fei Yang, Qin Fei Yang membuka pintu transmisi dan muncul di ruang budidaya bersama Wolf King. Ruang budidaya hanya panjangnya 23 meter dan tidak memiliki dekorasi. Yang ada hanya kasur lusuh. Itu sangat sederhana. Tapi itu sangat bersih. Ren Wu Shuang sedang duduk di kasur saat ini. Wolf King melihat sekeliling dan berkata dengan heran, Gadis kecil Ren, kamu berkultivasi di tempat seperti itu. Tidak bisakah? Ren Wu Shuang berkata tanpa ekspresi. Wolf King berkata, Oke, tapi dibandingkan dengan ruang alkimia Little Qin Shi, Ruangmu hanyalah kandang anjing. Kandang anjing. Ren Wu Shuang tiba-tiba berdiri, Mengulurkan tangan putihnya, Merayu wajah Wolf King, Dan berkata dengan marah, Apakah kamu mengatakan aku ini seekor anjing? Tidak-tidak. Kamu salah paham. Sakit? Lepaskan. Raja Serigala meratap. Huh. Ren Wu Shuang mendengus dingin, Menatap Qin Fei Yang, Dan berkata dengan marah, Kamu sudah lama kembali dan tidak datang menemuiku. Apa maksudmu? Saya terlalu sibuk. Qin Fei Yang tersenyum malu. Ya, ya, kami ingin bertemu denganmu sesegera mungkin, Tetapi ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan Dan kami tidak bisa pergi. Wolf King menganggup berulang kali. Apakah begitu? Ren Wu Shuang mengerucutkan bibirnya sambil mencibir. Seolah-olah dia berkata, Apakah menurutmu aku bodoh? Qin Fei Yang dan Raja Serigala saling memandang, Penuh ketidakberdayaan. Tiba-tiba, Wajah Qin Fei Yang menjadi sangat serius, Dan dia berkata, Kakak, jangan membuat masalah, Ada urusan yang harus kita selesaikan sekarang. Bisnis apa? Ren Wu Shuang bingung. Qin Fei Yang berkata, Lepaskan Serigala bermata putih itu dulu. Ren Wu Shuang dengan curiga menatap Ria dan Serigala itu Sebelum akhirnya melepaskan cakar jahatnya. Qin Fei Yang berkata, Kakak, kirim pesan ke kakekmu sekarang juga. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Ren tak tertandingi mengerutkan kening. Raja Serigala dengan tidak sabar melambaikan cakarnya Dan berkata, Berhenti bicara omong kosong. Cepat kirim pesannya. Katakan lagi. Ren Wu Shuang segera merengut. Wolf King mengecilkan lehernya dan dengan dingin mendengus, Masalah ini ada hubungannya denganmu. Jika kamu tidak melakukannya, Kamu pasti akan menyesalinya. Ren Wu Shuang mengangkat alisnya dan mengaktifkan image kristal. Beberapa saat kemudian, Sesosok kuno muncul entah dari mana. Tuan rumah menggoda, Nak, Angin macam apa yang bertiup hari ini. Kamu benar-benar berinisiatif mencari lelaki tua ini. Ren Wu Shuang berkata, Bukan aku yang mencarimu, Tapi Qin Fei Yang dan Rufian Wolf. Qin Fei Yang membawa Wolf King Dan berjalan ke sisi Ren Wu Shuang. Melihat manusia dan serigala, Mata tuan rumah tiba-tiba berbinar, Dan dia bertanya dengan heran, Apakah sudah selesai? Tentu saja. Raja serigala terkekeh. Bagus. Kamu berada di aula dalam, kan? Orang tua ini akan segera mencarimu. Tuan istana sangat gembira. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, Tuan tua, jangan khawatir. Ada satu hal lagi yang saya ingin Anda lakukan. Katakan dengan cepat. Tuan rumah sedikit tidak sabar. Qin Fei Yang berkata, Beritahu leluhur keluarga Shen dan leluhur keluarga Lu untuk bersatu. Apakah ini ada hubungannya dengan keluarga Shen? Tuan rumah merasa bingung. Qin Fei Yang menganggup dan berkata, Ini ada hubungannya dengan mereka. Oke, orang tua ini akan menelpon mereka sekarang. Setelah tuan rumah selesai berbicara, Bayangan itu dengan cepat menghilang. Qin Fei Yang menunduk dan merenung sejenak, Lalu menatap Wolf King dan berkata, Pergi dan undang Lu Xing Chen dan Si Ming. Oke. Raja Serigala mengangguk. Dia membuka portal dan bergegas masuk tanpa menoleh ke belakang. Ren Wu Shuang bertanya dengan curiga, Fei Yang, bisakah kamu memberitahuku apa yang kamu lakukan? Qin Fei Yang hendak berbicara. Dong dong. Saat ini, Ada ketukan di pintu. Mereka datang begitu cepat. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat pintu batu dan bergumam pada dirinya sendiri. Apanya yang begitu cepat? Ren Wu Shuang tertegun dan bertanya, Apakah kamu tahu siapa orang itu? Qin Fei Yang berkata, Jika saya tidak salah, Itu pasti Shen Mei. Hah. Ren Wu Shuang menjadi semakin bingung dan berjalan untuk membuka pintu batu. Sosok hitam tiba-tiba memasuki pandangannya. Siapa lagi selain Shen Mei? Dan dia melakukannya dengan benar. Ren Wu Shuang bergumam, Memandang Shen Mei dan berkata dengan ringan, Ada apa? Saya ingin berbicara dengan Anda. Shen Mei tersenyum sangat enggan. Kalau begitu masuk, Ren Wu Shuang menyingkir dan bidang penglihatannya tiba-tiba melebar. Ketika dia melihat Qin Fei Yang, Wajah Shen Mei tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan dan berkata, Mengapa kamu di sini? Qin Fei Yang hanya tersenyum tipis. Shen Mei mengerutkan kening tanpa terlihat, Menoleh ke arah Ren Wu Shuang, Dan berkata sambil tersenyum, Karena kamu punya tamu, Aku akan menemuimu di lain hari. Oke. Ren Wu Shuang mengangguk. Shen Mei berbalik untuk pergi. Tapi saat ini, Qin Fei Yang tersenyum tipis, Kakak senior Shen Mei, Mengapa kamu terburu-buru untuk pergi? Masuk dan ngobrol. Tidak dibutuhkan. Kata Shen Mei tanpa menoleh. Qin Fei Yang maju selangkah, Berdiri di depan Shen Mei, Dan berkata dengan ringan, Saya khawatir Anda tidak berhak untuk tinggal. Apa maksudmu? Shen Mei mengangkat alisnya. Silakan. Qin Fei Yang menunjuk ke ruang budidaya. Jangan terlalu lancang. Shen Mei berteriak dengan marah. Qin Fei Yang berkata, Jika kamu tidak takut, Masalah antara kamu dan Lu Xing Chen akan diketahui oleh semua orang, Kamu dapat berbicara lebih keras. Murid Shen Mei tiba-tiba menyusut. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, Kakak senior Shen, Tolong. Shen Mei menatap Qin Fei Yang dalam-dalam, Berbalik dan masuk ke ruang budidaya. Qin Fei Yang juga memasuki ruang budidaya. Tapi ketika dia melewati Ren Wu Shuang, Ren Wu Shuang berbisik, Fei Yang, Apa yang terjadi? Qin Fei Yang hanya tersenyum misterius, Memandang Shen Mei dan menghela nafas, Mengapa kamu begitu bodoh? Apa? Shen Mei bingung. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu masih berpura-pura bodoh. Tidak bisakah kamu melihat bahwa Lu Xing Chen hanya memanfaatkanmu? Shen Mei berkata dengan terkejut, Kamu. Qin Fei Yang berkata, Apakah Anda akan bertanya kepada saya bagaimana saya bisa mengetahuinya? Izinkan saya memberitahu Anda, Saya tahu segalanya, Dan saya juga tahu tujuan Anda datang ke Ren Wu Shuang. Itu tidak mungkin. Shen Mei menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tidak percaya. Kamu benar-benar wanita yang menyedihkan. Qin Fei Yang menghela nafas dalam-dalam. Suara mendesing. Saat ini, Tiga sosok muncul begitu saja. Dua di antaranya adalah Tuan Rumah dan Monster Tualu. Orang lain juga seorang lelaki tua. Dia memiliki rambut putih dan janggut putih, Dan dia juga mengenakan jubah putih. Dia seperti seorang guru yang tercerahkan, Memancarkan aura dunia lain. Hmm. Ketika Shen Mei melihat mereka bertiga, Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Monster Tualu dan lelaki tua berambut putih juga sedikit terkejut Saat melihat Qin Fei Yang dan dua lainnya di ruang budidaya. Salam, Tuan Rumah. Salam, Tuan Kotalu. Setelah Shen Mei sadar kembali, Dia buru-buru membungkuk. Ya. Pemilik rumah menganggup dan menatap Qin Fei Yang dengan curiga, Seolah bertanya mengapa Shen Mei juga ada di sini. Qin Fei Yang memberikan pandangan meyakinkan dan berkata sambil tersenyum, Sekarang, mari kita tunggu sampai karakter utama muncul. Cahaya dingin muncul di mata Monster Tualu. Dia menoleh ke arah Tuan Istana dan mengerutkan kening, Tuanku, apakah Anda memanggil saya dan si Tua Shen ke sini Hanya untuk melihat dia berperilaku kejam di sini. Monster Tualu, kenapa kamu terburu-buru? Apakah kamu melakukan sesuatu yang salah? Apakah kamu takut? Goda Qin Fei Yang. Lelucon yang luar biasa. Orang tua ini jujur dan jujur. Apa yang perlu ditakutkan? Monster Tualu mencibir. Karena kamu tidak takut, jangan cemas. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan menatap lelaki tua berambut putih itu. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Senior, kamu seharusnya menjadi kakek Shen Mei, penguasa kota-kota barat. Orang tua berambut putih itu menganggup dan berkata sambil tersenyum, Mendengar tentangmu tidak sebaik bertemu langsung denganmu. Adikku, kamu sungguh mengesankan, seekor naga di antara manusia. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Senior, Anda menyanjung saya. Saya memberanikan diri mengundang Anda ke sini, mohon maafkan saya. Hm, monster Tualu dan lelaki tua berambut putih itu tertegun dan memandang Tuan Istana dengan bingung. Itu benar. Qin Fei Yang memintamu untuk datang. Tuan Istana menganggup. Mata monster Tualu tiba-tiba berkedip. Mata lelaki tua berambut putih itu juga penuh keraguan. Pada saat yang sama, Jejak kepanikan muncul di mata Shen Mei. Dia berjalan ke arah Qin Fei Yang dan berbisik, Qin Fei Yang, saya mohon, jangan beritahu Tuan Istana dan yang lainnya tentang hal ini. Mengapa? Apakah itu untuk dirimu sendiri atau Lu Xing Chen? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Saya. Shen Mei ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Jangan terus menjadi bodoh, itu tidak akan ada gunanya bagimu. Seberapa kuatkah Tuan Rumah dan dua orang lainnya? Meski keduanya sangat pendiam, namun tetap terdengar oleh mereka. Pria tua berambut putih itu memandang Shen Mei dan mengerutkan kening, Nak, apa yang terjadi? Shen Mei panik dan berkata, Kakek, saya. Pada saat ini, teriakan Wolf King terdengar dari luar. Pemeran utama telah tiba, semuanya, cepat dan sambut dia. Sebelum suaranya memudar, Si Ming dan Lu Xing Chen muncul di pintu ruang budidaya. Mengapa ada begitu banyak orang? Melihat Tuan Rumah dan Qin Fei Yang di ruang budidaya, keduanya terkejut. Pada saat yang sama, ketika monster Tualu melihat mereka berdua, Firasat tidak enak muncul di hatinya. Untuk apa kamu berdiri di sana? Cepat masuk. Wolf King juga berjalan mendekat dan berteriak. Lu Xing Chen dan monster Tualu saling memandang dan buru-buru masuk ke ruang budidaya. Mereka membungkuk dan berkata, Salam, Tuan Rumah, Salam, Tuan Kota Shen. Tuan Rumah menganggup dengan acuh tak acuh. Qin Fei Yang berteriak, serigala bermata putih, tutup pintunya. Baiklah. Wolf King melambaikan cakarnya, dan pintu batu itu tertutup dengan keras. Suara pintu batu ditutup menyebabkan tubuh Lu Xing Chen gemetar saat dia buru-buru melihat ke arah Shen Mei. Namun, Shen Mei menundukkan kepalanya dan tidak memandangnya. Apakah dia mengkhianatiku? Lu Xing Chen bingung. Qin Fei Yang melirik semua orang dan berkata dengan acuh tak acuh, karena semua orang ada di sini, mari kita selesaikan masalah pertama. Dia memandang Lu Xing Chen dan berkata, apa yang Anda minta Shen Mei lakukan sebelumnya? Apakah Anda sendiri yang mengatakannya, atau Anda ingin saya mengatakannya untuk Anda? Benar saja, dia mengkhianatiku. Pikiran Lu Xing Chen bergetar saat dia menatap Shen Mei dan meraung, dasar jalan, aku seharusnya tidak mempercayaimu. Apa? Selain Qin Fei Yang dan Raja Serigala, semua orang memasang ekspresi tercengang. Shen Mei kembali sadar dan menatap Lu Xing Chen. Dia berkata dengan marah, apa maksudmu? Lu Xing Chen berkata dengan galak, aku sangat mempercayaimu, tetapi kamu masih mengkhianatiku. Biar ku beritahu, jika aku tidak memiliki kehidupan yang baik, kamu juga tidak akan memilikinya. Kamu benar-benar mengira aku mengkhianatimu. Shen Mei memandangnya dengan tidak percaya. Jika kamu tidak mengatakannya, bagaimana Qin Fei Yang tahu? Lu Xing Chen meraung. Shen Mei tiba-tiba merasa bersalah dan menitikkan air mata. Sekarang apakah kamu melihat warna aslinya? Dari awal sampai akhir, dia memanfaatkanmu. Kata-kata manis yang dia ucapkan kepadamu sebelumnya murni untuk menipumu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Saya buta. 442. Ren Wu Shuang mendukung Shen Mei dan memandang Qin Fei Yang dan Raja Serigala. Dia mengerutkan kening dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Nona Ren, tahukah Anda mengapa Shen Mei datang mencari Anda? Dia mendengarkan kata-kata fitnah Lu Xing Chen dan ingin memaksamu meminum pil afrodisiak. Kata Raja Serigala. Apa? Tubuh halus Ren Wu Shuang bergetar. Tuan rumah dan lelaki tua berambut putih itu juga tiba-tiba berubah. Monster Tua Lu dan Siming memandang Lu Xing Chen secara bersamaan. Bajingan. Kamu bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil ini. Apa yang kamu lakukan? Monster Tua Lu berteriak melalui transmisi suara. Tubuh Lu Xing Chen gemetar saat dia melihat ke arah Monster Tua Lu untuk meminta bantuan. Sampah. Monster Tua Lu mengutup dalam hatinya. Matanya berkedip sedikit, dan dia mengirimkan transmisi suara ke Lu Xing Chen. Apakah Qin Fei Yang melihatnya dengan mata kepala sendiri? Lu Xing Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Itu mudah. Serahkan semua kesalahan pada Shen Mei. Monster Tua Lu diam-diam menginstruksikan. Setelah itu, dia dengan agresif berjalan menuju Lu Xing Chen. Saat dia mendekat, dia segera menamparkan wajah Lu Xing Chen dan berteriak, beraninya kamu melakukan hal seperti itu. Beraninya kamu. Hem. Qin Fei Yang dan Raja Serigala tercengang. Tuan rumah dan yang lainnya juga melihat Monster Tua Lu dan Lu Xing Chen. Lu Xing Chen berkata sambil berkata, leluhur, masalah ini bukan salahku. Masih berdalih. Monster Tua Lu sangat marah dan mengangkat tangannya untuk menamparnya lagi. Bang. Lu Xing Chen terlempar di tempat dan menabrak dinding di belakangnya. Darah muncrat dari mulutnya terus-menerus. Bang bang bang. Monster Tua Lu dengan marah berjalan mendekat dan meninju serta menendang Lu Xing Chen. Ah. Lu Xing Chen melolong sedih. Apakah mereka sedang berakting? Wolf King mengirimkan suaranya. Kalau bukan akting, lalu apa? Qin Fei Yang mencibir. Pasti sulit bagi Lu Xing Chen untuk bertindak realistis. Wolf King memandang Lu Xing Chen dengan penuh simpati. Siapa yang akan percaya jika hal itu tidak lebih realistis? Jika aku tidak salah, Lu Xing Chen pasti akan menyalahkan Shen Mei. Pikir Qin Fei Yang. Wolf King berkata, kalau begitu sebaiknya kita mengambil buktinya dan membuatnya tidak bisa berkata-kata. Tidak perlu terburu-buru. Biarkan mereka berdali dulu. Semakin mereka berdali, kepala Manor dan monster tua Shen akan semakin marah ketika kebenaran terungkap. Kali ini, aku akan melenyapkan klan Lu. Qin Fei Yang mentransmisikan suaranya, cahaya dingin berkedip di kedalaman matanya. Baiklah, ayo kita tonton acaranya dulu. Raja Serigala terkekeh. Menyaksikan Lu Xing Chen dipukuli juga merupakan suatu bentuk kesenangan. Sesaat kemudian, monster tua Lu sepertinya lelah dan akhirnya berhenti. Lalu dia memandang Lu Xing Chen. Ia lumpuh di tanah, hidungnya memar dan matanya bengkak, darah mengucur, dan wajahnya penuh kesakitan. Segera bangun dan beritahu kepala Manor seluk-beluk masalah ini secara detail. Jika kamu menyembunyikan sesuatu atau berbohong, aku akan langsung membunuhmu. Monster tua Lu mundur ke sisi kepala istana dan berteriak pada Lu Xing Chen. Lu Xing Chen bergidik dan bangun dalam keadaan menyesal. Dia berlutut di tanah dan berkata, kepala istana, Shen Mei adalah dalam masalah ini. Apa katamu? Mata Shen Mei melebar karena marah. Bukan begitu. Kamu iri dengan bakat Ren Wu Shuang, iri dengan bakatnya, jadi kamu memintaku bekerja sama denganmu untuk membunuhnya. Selama dia kehilangan kepolosannya, dia tidak akan memiliki wajah untuk bertemu siapapun di masa depan, dan tidak ada yang akan bersaing denganmu untuk mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Shen Mei, kamu benar-benar memiliki hati yang jahat. Kamu jelas-jelas dalangnya, tapi sekarang kamu malah memukuli dan menjebaku. Di mana hati nuranimu? Lu Xing Chen meraung histeris. Kemudian, dia berguling dan merangkak di depan kepala istana dan berkata, kakek Ren, tolong percaya padaku. Aku hanya tersihir olehnya sesaat. Aku tahu aku salah. Aku pasti akan berubah. Akulah dalangnya. Aku menjebakmu. Shen Mei memandang Lu Xing Chen dengan ekspresi membosankan. Dia tidak pernah mengira bahwa pria yang selama ini dia sukai sebenarnya adalah sampah. Kepala istana mengerutkan kening dan menatap Qin Fei Yang dari sudut matanya. Melihat penampilan Qin Fei Yang yang tenang, dia seperti baru saja memakan pil penenang. Kemudian, kepala istana menundukkan kepalanya untuk melihat ke arah Lu Xing Chen dan bertanya, orang tua ini akan memberimu kesempatan lagi. Apakah kebenarannya seperti yang kamu katakan? Ya. Lu Xing Chen mengangguk. Monster tua lu, yang berada di sampingnya, berkata dengan marah, bahkan jika kamu disihir olehnya, kamu tetap pantas dihukum. Lu Xing Chen buru-buru berkata, leluhur, saya salah. Saya bersedia menerima hukuman apapun. Huh. Monster tua lu mendengus dingin, menoleh ke arah monster tua Shen, dan menghela nafas. Shen tua, kamu sangat berbudiluhur. Bagaimana kamu mengajari cucu perempuan seperti itu? Wajah monster tua Shen menjadi gelap, dan dia pergi untuk menamparkan Shen Mei. Namun tiba-tiba sebuah tangan muncul dan meraih pergelangan tangannya. Hmm. Semua orang yang hadir melihat tangan itu. Pemilik tangan itu adalah Qin Fei Yang. Si Ming berkata dengan marah, Qin Fei Yang, Tuan kota Shen sedang memberi pelajaran kepada cucunya. Mengapa kamu menghentikannya? Bukankah kamu terlalu usil? Sebaiknya kamu diam. Qin Fei Yang menatapnya dengan dingin, lalu menatap monster tua Shen, dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak bisa menamparnya. Mengapa? Monster tua Shen mengerutkan kening. Karena dia sudah sangat terluka. Kalau kamu menamparnya lagi, aku takut dia akan berbuat bodoh. Kata Qin Fei Yang. Mendengar ini, jejak kecurigaan muncul di mata monster tua Shen. Mengapa nada suara Qin Fei Yang terdengar seolah-olah ada sesuatu yang mencurigakan dalam hal ini? Dia memandang Shen Mei dan melihat wajah Shen Mei dipenuhi kesedihan dan kesakitan. Pada saat itu, dia menyadari bahwa dia mungkin telah berbuat salah terhadap cucunya ini. Dia meletakkan lengannya dan menatap Qin Fei Yang lagi, dengan sedikit bantuan di matanya. Dari dulu hingga sekarang, pria ini tenang dan tenang. Dia harus memiliki beberapa bukti di tangannya. Qin Fei Yang tersenyum pada monster tua Shen, memandang monster tua Lu dan Lu Xing Chen, dan berkata, apakah kamu sudah selesai berakting? Jika tidak, lanjutkan akting. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Monster tua Lu berteriak. Kakek Ren, kakek Ren, kamu melihatku tumbuh dewasa. Kamu tahu orang seperti apa aku ini. Aku tidak akan pernah berani berbohong di depanmu. Qin Fei Yang ini selalu tidak menyukaiku. Itu sebabnya dia membela Shen Mei sekarang. Mereka bahkan mungkin bersekongkol untuk menjebatku dan menyingkirkanku. Kakek Ren, tolong selidiki. Lu Xing Chen juga berkata, tapi apakah itu Lu Xing Chen atau monster tua Lu? Mereka semua mulai merasa gugup. Karena Qin Fei Yang terlalu tenang. Luar biasa, luar biasa. Kalian tunggu sebentar. Aku akan mengambil bangku kecil dan sebotol anggur yang enak. Aku akan menonton penampilan kalian perlahan-lahan. Setelah Wolf King selesai berbicara, dia menolek Ren Wu Shuang dan berkata, Nona Ren, apakah Anda punya bangku dan anggur? Tidak. Ren Wu Shuang memelototinya. Saat ini, dia masih ingin main-main. Dia benar-benar pantas menerima pukulan. Saya memilikinya di sini. Monster Tuasen melambaikan tangannya, dan sebuah kursi serta sebotol anggur tua muncul di depan Wolf King begitu saja. Terima kasih. Mata Raja Serigala berbinar. Dia merobek segel topless anggur, dan aroma anggur yang kuat segera tercium. Hanya dengan mencium aroma wine, dia merasa seperti melayang di udara. Langsung. Mata Wolf King berbinar, dan panjang tubuhnya menjadi satu meter. Dia memeluk topless anggur dan berbaring di kursi. Lembut di mulut dan harum di mulut. Anggur yang enak? Ini anggur yang sangat enak. Dia mengangkat kepalanya dan menyesapnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kemudian, dia melihat ke arah Lusing Chen dan Monster Tua Lu dan berkata, Kamu bisa terus berakting. Tuan rumah, dia terlalu lancang. Dan si Tuasen, apa maksudmu dengan ini? Jika dia ingin anggur, berikan saja padanya. Jika dia menginginkan hidup Anda, apakah Anda akan memberikannya? Monster Tua Lu sangat marah hingga dia menjadi gila. Tuan rumah tidak mengatakan apapun. Monster Tua Sen melirik Monster Tua Lu dan berkata, Jika kamu bisa mengembalikan kepolosan cucuku, aku bersedia menyerahkan hidupku. Hati Kinfei yang bergetar. Tampaknya Monster Tua Sen sangat mencintai Sen Mei. Monster Tua Lu mengerutkan kening dan berkata dengan marah, Apakah maksudmu Lusing Chen berbohong? Monster Tua Sen berkata dengan acu tak acu, Saya tidak tahu apakah dia berbohong atau tidak, tapi saya tahu bahwa kita tidak bisa mendengarkan perkataan sepihak seseorang. Monster Tua Lu berkata, Oke, sekarang tunjukkan padaku bukti untuk membuktikan bahwa Lusing Chen berbohong kepada semua orang. Wolf King berkata melalui transmisi suara, Kinzi kecil, ini waktunya menunjukkan bukti, bukan. Sudah waktunya. Kinfei yang mengangguk, menatap kerumunan, dan berkata, Tuan rumah, Senior Sen, sebenarnya, dalang dibalik masalah ini adalah Monster Tua Lu. Apa? Keduanya gemetar dan memandang Monster Tua Lu dengan murung. Berengsek. Apakah dia benar-benar punya bukti di tangannya? Monster Tua Lu terkejut dan mengirimkan transmisi suara ke Lusing Chen. Apakah Kinfei yang melihatnya dengan matanya sendiri? Menurut metode Kinfei yang sebelumnya, jika dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia pasti akan merekamnya dengan image kristal. Lusing Chen menggelengkan kepalanya tanpa bekas, matanya tegas. Sepertinya bestart kecil ini menggertak kita dan membuat kita menyerahkan diri. Monster Tua Lu berpikir dalam hati, dan seringai muncul di mata lamanya. Desir. Dia tiba-tiba menatap Kinfei yang, matanya berkedip karena niat membunuh. Karena kamu bilang aku dalang dibalik ini, tunjukkan buktinya. Jika kamu bisa, aku akan memberimu kehidupan lamaku. Tetapi jika tidak bisa, kamu dan Rufian Wolf akan langsung bunuh diri. Apakah kamu berani? Monster Tua Lu berteriak. Itulah yang kamu katakan. Kinfei yang tersenyum. Raja Serigala juga tersenyum. Saat berikutnya, Kinfei yang mengeluarkan image kristal dan menuangkan battle key-nya ke dalamnya. Sebuah gambar dengan cepat muncul. Dalam gambar tersebut, Xi Ming dan Lu Xingchen berdiri di puncak gunung, dan percakapan mereka bergema di ruang budidaya. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin nyata. Begitu Lu Xingchen melihat gambar itu, dia menggelengkan kepalanya dengan panik, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Xi Ming dan Monster Tua Lu juga membelalak karena marah. Desir. Monster Tua Lu tiba-tiba meledak dan melayangkan pukulan ke image kristal. Ledakan. Tapi saat ini, tekanan yang mengerikan muncul dan menyelimuti seluruh ruangan. Monster Tua Lu, Lu Xingchen, dan Xi Ming semuanya di penjara. Mari kita bicara setelah menontonnya. Tuan rumah melirik Monster Tua Lu, lalu mengangkat kepalanya untuk terus mengamati gambar itu. Hati Monster Tua Lu tenggelam ke dasar. Dia menatap Lu Xingchen dengan marah dan meraum melalui transmisi suara, dasar sampah tak berguna, aku akan membunuhmu nanti. Mata Lu Xingchen tiba-tiba dipenuhi keputus asaan yang mendalam. Tiba-tiba, dia menatap Kinfei Yang dan Raja Serigala, matanya penuh kebencian. Kenapa selalu dua bajingan inilah yang merusak perbuatan baiknya? Dia tidak mau. Dia sangat marah. Yang dia inginkan hanyalah mencabik-cabik Kinfei Yang dan Raja Serigala. 443. Niat membunuh yang menusuk tulang memenuhi seluruh ruang budidaya. Gambar-gambar di kehampaan terus berkedip. Percakapan itu jelas terdengar di telinga semua orang. Ketika dia melihat Xi Ming memberikan pil afrodisiak kepada Lu Xingchen, mata Tuan Istana menjadi gelap. Ketika dia melihat Lu Xingchen menipu Shen Mei dengan kata-kata manis untuk membunuh Ren Wu Shuang, wajah si tua aneh Shen juga menjadi dingin. Ketika gambar itu berakhir, mata Tuan Istana dan si tua aneh Shen dipenuhi dengan niat membunuh yang mengejutkan. Keluarga Lu benar-benar kejam. Ren Wu Shuang melirik Lu Xingchen dan dua lainnya, wajahnya sedingin es. Tubuh Lu Xingchen bergetar, dan dia buru-buru berkata, Wu Shuang. Diam, jangan bicara padaku lagi. Ren Wu Shuang berteriak dingin dan memandang Lu Xingchen dengan jijik. Dia kemudian menundukkan kepalanya untuk melihat Shen Mei dan menghela nafas. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak memprovokasi dia? Kenapa kamu tidak mendengarkan? Wu Shuang, aku minta maaf. Shen Mei melemparkan dirinya ke pelukan Ren Wu Shuang dan menangis dengan sedihnya. Wajahnya pucat, dan tubuhnya yang halus gemetar. Mendesah. Ren Wu Shuang menghela nafas dalam-dalam dan menepuk pundaknya, menghiburnya. Tidak apa-apa, semuanya sudah berakhir. Aku tidak akan menyalahkanmu. Melihat penampilan sedih Shen Mei, kemarahan Old Weirdo Shen tak terkendali. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Aku benar-benar tidak menyangka kamu begitu hina hingga melakukan hal mengerikan seperti itu. Dia tiba-tiba menoleh dan meraung ke arah Old Weirdo Lu. Hal yang paling menyebalkan adalah Gubernur kota timur yang bermartabat tidak berani mengakui perbuatannya dan menyalahkan cucunya. Jika Qin Fei Yang tidak memiliki bukti, cucunya tidak akan bisa membersihkan namanya bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning. Tubuh Old Weirdo Lu bergetar. Dia buru-buru menatap tuan rumah dan memohon, Tuan, saya tahu saya salah. Tolong ampuni hidup saya demi tahun-tahun saya melayani Anda. Namun, kepala istana mengabaikannya. Dia memandang Qin Fei Yang dan bertanya, Saya punya pertanyaan. Mengapa si Ming membantu klan Lu? Qin Fei Yang berkata, Karena dia sama sekali bukan si Ming. Wolf King menganggup dan berkata, Ya, menurut penyelidikan kakakku dan Qin si kecil, Dia seharusnya menjadi tetua ketiga dari keluarga Lu yang menyamar. Apa? Semua orang yang hadir gemetar baik secara fisik maupun mental. Tapi ada perbedaan. Tuan rumah, Shen eksentrik tua, Ren Wu Shuang, dan Shen Mei semuanya terkejut. Tapi monster tua Lu, Lu Xing Chen, dan si Ming sangat ketakutan. Si tua aneh Shen melangkah maju dan meraih dagu si Ming. Dia mengeluarkan pil pemulihan wajah dan memasukkannya ke dalam mulut si Ming. Langsung, penampilan si Ming mulai berubah. Segera, seorang lelaki tua berambut hitam muncul di depan semua orang. Itu benar-benar kamu. Beraninya kamu menyamar sebagai tetua penegakan hukum dari kuil ilahi. Klan Lumu benar-benar berani. Monster tua Shen berteriak dengan marah. Manor Head, Selamatkan hidupku. Monster tua Lu dan dua lainnya ketakutan. Kebencian mereka terhadap Kinfei Yang dan Raja Serigala tidak diragukan lagi telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Selamatkan hidupmu. Setelah melakukan kesalahan besar, jika lelaki tua ini masih menyelamatkanmu, apa pendapat dunia tentang lelaki tua ini? Kata Tuan Istana dengan marah. Monster tua Lu memohon, bawahan ini pasti akan berubah di masa depan. Tuan rumah menghela nafas panjang dan bertanya, di mana si Ming yang asli. Apa tujuan Anda membuat tetua ketiga terlihat seperti si Ming? Saya. Monster tua Lu tergagap. Tuan Istana memandang Kinfei Yang lagi. Kinfei Yang tersenyum tipis dan berkata, biarkan dia memberitahumu ini sendiri. Sebenarnya dia juga tidak tahu. Tapi selama dia berpura-pura tahu, monster tua Lu pasti akan mengaku tanpa didesak. Tuan rumah memandang monster tua Lu dan berteriak, bicaralah dengan cepat. Si Ming sudah mati. Saya meminta tetua ketiga untuk menyamar sebagai dia dan menyelinap ke kuil ilahi untuk. Monster tua Lu mengatakan ini dan tidak melanjutkan, wajahnya penuh ketakutan. Kinfei Yang sedang berpikir keras. Tiba-tiba, matanya berbinar. Monster tua Lu, jika kamu tidak ingin mengatakannya, aku akan membantumu. Kamu hanya ingin menanam mata-mata di kuil ilahi untuk menjaga murid-murid keluarga Lu dan pada saat yang sama melenyapkan para pembangkangmu. Hal terpenting adalah menyamar sebagai si Ming dan memiliki kesempatan menjadi master balai seni bela diri di masa depan. Pada saat itu, seluruh kuil ilahi dapat dikatakan berada di bawah kendali keluarga Lu Anda. Apakah aku salah? Kata Kinfei Yang. Diam. Monster tua Lu meraung. Sepertinya tebakanku benar. Kinfei Yang tertawa. Tebakan. Monster tua Lu tercengang. Kinfei Yang menganggup dan berkata, Benar, saya tidak menyelidiki hal-hal ini sama sekali, tetapi tidak sulit untuk menebaknya. Bajingan, kamu berbohong padaku. Monster tua Lu sangat marah. Wolf King berkata dengan nada menghina, Jadi bagaimana jika aku berbohong padamu? Saya akhirnya tahu mengapa Lu Xingchen dan keluarga Lu begitu bodoh. Ternyata itu semua adalah keturunan. Bajingan, kamu pantas mati. Monster tua Lu meraung dan bergegas menuju Kinfei Yang, tapi dia tertahan oleh tekanan tuan rumah dan tidak bisa bergerak sama sekali. Orang yang pantas mati adalah kamu. Suara dingin tuan rumah terdengar. Dia melambaikan tangannya, dan gelombang betelki muncul dan memasuki perut bagian bawah monster tua Lu dengan kecepatan kilat. Darah muncrat. Ah! Monster tua Lu segera berbaring di tanah sambil memegangi perut bagian bawahnya dengan kedua tangan dan melolong kesakitan. Lumpuh. Lu Xingchen dan ketiga tetua tercengang. Kakek Ren, aku salah. Tolong jangan bunuh aku. Tuan rumah, mohon bermurah hati dan maafkan kami kali ini. Di masa depan, kami akan menjadi orang jujur. Setelah sadar kembali, keduanya segera memohon ampun. Apa yang telah kamu lakukan tidak dapat ditoleransi. Tuan Istana berkata dengan dingin. Dua gelombang betelki menembus langit dan memasuki perut bagian bawah mereka. Ah! Keduanya langsung jatuh ke tanah dan melolong kesakitan. Tuan rumah memandang ke arah Lu Xingchen dan berkata, Orang sepertimu tidak layak untuk suanger. Orang tua ini sekarang akan mengumumkan bahwa pertunanganmu tidak sah. Ren Wu Shuang sangat senang. Namun, berita ini seperti sambaran petir bagi Lu Xingchen, dan itu membuatnya tenggelam dalam lautan keputus asaan. Ah! 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 Raja Serigala menjerit aneh dan melompat turun dari bahu kinfeyang dan mendarat di depan Lu Xingchen. Dia terkekeh dan berkata, Kamu tidak menyangka, kan? Kamu akan segera jatuh ke tangan kami. Kamu bajingan, aku tidak akan membiarkanmu pergi meskipun aku menjadi hantu. Lu Xingchen meraung. Mencoba menakutiku. Wolf King tersenyum dengan jijik dan menatap ke arah Tuan rumah. Orang tua, cepat panggil beberapa orang. Ikuti aku untuk meratakan keluarga Lu. Apa? Lu Xingchen dan dua lainnya menjadi pucat. Monster Tua Lu berteriak, Tuanku, mohon berikan jalan keluar untuk keluarga Lu. Monster Tuasen menangkupkan tangannya dan berkata, Tuanku, kepala keluarga Lu dan keempat tetua harus terlibat dalam masalah ini. Mereka harus dihukum berat. Monster Tua Lu meraung, anjing Tuasen, jangan melangkah terlalu jauh. Orang tua ini mengatakan yang sebenarnya. Monster Tuasen mencibir. Qin Feiyang menganggup dan berkata, Senior Sen benar. Keluarga Lu adalah tumor ganas yang harus diangkat secepat mungkin. Tidak. Tuanku, saya mohon, jangan bunuh mereka semua. Lu yang eksentrik memohon tanpa henti, bersujud berulang kali. Dahinya mengeluarkan banyak darah. Pemilik rumah melirik Qin Feiyang dan yang lainnya, lalu menatap monster Tua Lu dan dua lainnya, dan mengeluarkan kristal gambar. Segera. Seorang pria parubaya dengan wajah persegi dan penutup mata muncul. Itu adalah Wang Hong. Ketika dia melihat situasi di ruang budidaya, sedikit kebingungan muncul di mata Wang Hong. Dia membungkuk dan berkata, Salam, Tuan Istana. Bolehkah saya tahu instruksi apa yang Anda punya? Segera kumpulkan semua komandan dan pergi ke keluarga Lu. Siapapun yang berada di atas level Kaisar Perang, jangan biarkan satu pun hidup. Singkirkan mereka semua. Sisanya, usir mereka dari ibu kota negara bagian. Pada saat yang sama, umumkan bahwa monster Tua Lu dicopot dari posisinya sebagai penguasa kota timur. Kata Tuan Istana. Ya. Wang Hong tidak menanyakan alasannya. Dia dengan hormat menjawab dan mematikan kristal gambar. Suara mendesing. Segera setelah. Dia bergegas keluar dari aula, terbang ke langit, dan berteriak, komandan, cepat berkumpul. Segera setelah dia selesai berbicara. Satu demi satu sosok bergegas ke langit. Total ada sembilan orang, tua dan muda, pria dan wanita, dan aura mereka tak terduga. Seperti Wang Hong, mereka semua adalah komandan di bawah penguasa istana. Lebih-lebih lagi. Mereka berada langsung di bawah yurisdiksi penguasa istana. Status mereka di negara roh bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan empat penguasa kota. Hanya tuan rumah yang memiliki kualifikasi untuk memesannya. Wang Hong, ada apa? Lihat wajahmu, ada yang tidak beres. Sembilan dari mereka memandang Wang Hong dengan bingung. Wang Hong memberitahu mereka tentang perintah tuan rumah, dan sembilan dari mereka menjadi pucat karena ketakutan. Wang Hong melambaikan tangannya, membuka portal, dan memimpin untuk masuk. Sembilan orang lainnya saling memandang dan melangkah ke portal satu demi satu. Saat berikutnya, sepuluh dari mereka turun ke langit di atas keluarga lu. Siapa ini? Raungan marah terdengar. Patriar keluarga lu bergegas ke langit, tetapi ketika dia melihat Wang Hong dan yang lainnya, ekspresinya berubah drastis. Apa yang sedang terjadi? Mengapa sepuluh komandan di bawah penguasa istana semuanya ada di sini? Wang Hong berkata, Ayo kita lakukan. Ledakan. Tubuh sepuluh orang itu bergetar, dan aura menakutkan meledak satu demi satu. Mereka semua ahli perang, dan dalam sekejap, seluruh kota timur menjadi waspada. Kepala keluarga lu segera menjadi waspada dan berteriak, Apa yang kamu lakukan? Wang Hong dan yang lainnya terdiam, tidak ada ekspresi di wajah mereka. Seolah-olah sepuluh dewa kematian telah turun ke dunia fana. Ledakan. Wang Hong mengarahkan jarinya, dan pertempuran ki seperti pelangi, langsung membunuh patriar keluarga lu. Berikutnya. Sepuluh dari mereka berpencar dan bergegas ke bawah. Langsung. Pembantaian berdarah terjadi. Para ahli kaisar perang dari keluarga lu terus-menerus dibunuh. Jeritan terdengar tanpa henti. Darah segar berkumpul menjadi aliran. Apa yang sedang kamu lakukan? Wanita tua berbaju hitam dan yang lainnya bergegas keluar dari aula besar, rambut mereka berkibar tertiup angin. Mati. Wang Hong mengangkat tangannya dan melambaikannya. Pertempuran ki itu seperti air terjun, mengembun menjadi tangan raksasa yang menutupi langit, dan dengan keras menamparkan ketujuh orang itu. Ah. Diiringi serangkaian jeritan darah yang mengental, ketujuh di antaranya langsung berubah menjadi abu. Di kejauhan. Satu demi satu sosok naik ke udara, memandang Wang Hong dan yang lainnya yang membunuh ke segala arah, mata mereka dipenuhi dengan kebingungan. Di atas pavilion harta karun. Yin Yuan Ming dan wanita berpakaian ungu berdiri berdampingan, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Mereka memahami sepuluh komandan dengan sangat baik. Mereka tidak pernah bergerak dengan mudah. Tapi selama mereka bergerak, pasti terjadi sesuatu yang besar. Jagoan. Mata wanita berpakaian ungu itu berbinar. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan mendarat di langit di atas keluarga lu. Dia mengerutkan kening dan berkata, Wang Hong, apa yang kamu lakukan? Wang Hong berkata, ini adalah perintah Tuhan. Tuan rumah. Pupil mata wanita berpakaian ungu itu mengerut. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa Tuan rumah ingin berurusan dengan keluarga luku? Tetua klan besar dan tetua klan kedua berlari keluar dari sebuah pavilion, meraung dalam kesedihan. Ledakan. Salah satu komandan menoleh, mengarahkan jari telunjuknya ke udara, dan membunuh dua orang di tempat. Apakah ini akhir dari keluarga lu kita? Saat ini, semua orang di keluarga lu berada dalam keadaan panik. 444. Dalam waktu kurang dari seratus nafas. Kaisar perang keluarga lu semuanya terbunuh tanpa kecuali. Ada mayat-mayat yang hancur dan anggota tubuh yang patah di mana-mana, dan bau darah yang menyengat menyelimuti seluruh keluarga lu. Suara mendesing. Sepuluh komandan bergegas ke langit dan membunuh mereka semua, tetapi tidak ada setetes darah pun di tubuh mereka. Tuan Istana telah memerintahkan. Mulai sekarang, patriar keluarga lu akan dicopot dari posisinya sebagai penguasa kota timur. Pada saat yang sama, anggota keluarga lu lainnya akan segera meninggalkan kota dan tidak pernah masuk lagi. Wang Hong berteriak. Suaranya seperti bel, bergema ke segala arah. Singkirkan patriar lu. Usir dia dari kota. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Mengapa tuan rumah begitu marah? Di mana patriar lu sekarang? Semua orang bingung. Ini terjadi terlalu tiba-tiba, dan tidak ada yang siap secara mental. Wang Hong dan yang lainnya tidak menjelaskan. Karena mereka tidak mengetahui detailnya sekarang. Wang Hong mengeluarkan kristal gambar dan dengan cepat mengaktifkannya. Segera. Bayangan tuan rumah muncul. Wang Hong berkata dengan hormat, Tuhan, misinya telah selesai. Tolong beri saya instruksi selanjutnya. Tuan Istana berkata, Tinggallah dan awasi keluarga lu. Saya ingin mereka meninggalkan kota dalam waktu dua hari. Dipahami. Wang Hong menganggup dan mematikan kristal gambar. Di ruang budidaya. Mendengar laporan Wang Hong, monster tua lu dan dua lainnya segera roboh ke tanah. Mata mereka terlihat sangat sedih. Monster tuasen menatap mereka bertiga dan menatap tuan Istana. Apa yang harus kita lakukan terhadap mereka? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Tentu saja, kita harus melenyapkan mereka. Mata Wolf King bersinar dengan cahaya yang tajam. Suara mendesing. Sebelum dia selesai berbicara. Raja Serigala bergegas keluar dari bahu Qin Fei Yang, dan cakarnya yang tajam memotong leher ketiga orang itu seperti kilat. Darah muncrat seperti air mancur. Ah! Mereka bertiga langsung menutup tenggorokan dan berteriak. Qin Fei Yang, Serigala bajingan, aku mengutukmu hingga mati dengan mengenaskan. Lu Xing Chen meraung dan menjadi orang pertama yang mati. Monster Tua Lu dan ketiga tetua juga menatap Ria dan Serigala itu dengan kebencian dan jatuh satu demi satu. Fiuh! Qin Fei Yang menghela nafas panjang. Masalah keluarga Lu akhirnya terselesaikan. Tuan rumah tidak dapat menanggungnya. Bagaimanapun, Monster Tua Lu telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Sayang! Dia menghela nafas panjang dan mengangkat kepalanya untuk melihat Monster Tuasen. Cucumu menderita pukulan yang cukup besar kali ini. Bawa dia kembali dan hibur dia dengan baik. Ya! Old Weirdo Sen menanggapi dengan hormat. Dia berbalik dan menatap Qin Fei Yang dan Raja Serigala. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Saya benar-benar harus berterima kasih kali ini. Jika Anda punya waktu, Anda harus datang ke kota barat. Biarkan orang tua ini berperan sebagai tuan rumah. Tentu saja. Qin Fei Yang tersenyum. Kalau begitu kita akan bertemu lagi. Sen Eksentrik tersenyum, membuka pintu teleportasi, dan pergi bersama Sen Mei. Huh, siapa sangka Lusin Chen benar-benar akan melakukan hal seperti itu. Manor Lord menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia menoleh untuk melihat pria dan serigala itu dan terkekeh. Kalian berdua melakukannya dengan baik. Jangan hanya bicara. Saudaraku, aku ingat kita sepakat bahwa kamu akan memberi kami hadiah selama kita membantu gadis kecil Ren memutuskan pertunangan. Bukankah kamu seharusnya menepati janjimu sekarang? Kata Raja Serigala. Janji. Ren Wu Shuang sedikit terkejut. Dia memandang dengan curiga ke arah Qin Fei Yang, Raja Serigala, dan Tuan Istana. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Saudari, sebenarnya, kami sibuk memikirkan cara untuk membantu Anda memutuskan pertunangan. Ren Wu Shuang berkata, Jadi, rumor terakhir kali benar-benar disebarkan oleh kalian berdua. Wolf King berkata dengan bangga, itu adalah mahakarya kakak dan Fatso. Eh, Ren Wu Shuang tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Aku tidak percaya kalian punya ide seburuk itu. Selama berhasil, itu ide yang bagus. Raja Serigala terkekeh. Ren Wu Shuang tidak bisa menahan tawa. Dia memandang ke arah Tuan rumah dan berkata, Kakek, terima kasih. Manor Lord memandangnya dengan penuh kasih sayang dan tersenyum. Selama kamu bahagia, kakek bersedia melakukan apa saja. Kali ini, aku sangat senang. Ren tanpa akhir tersenyum. Dia seperti bunga mawar yang mekar, sangat mengharukan. Gadis kecil ini sungguh cantik. Kin si kecil, kakak akan mendukungmu seperti biasa. Dorong dia ke bawah. Wolf King diam-diam mengirimkan suaranya. Enyah. Kin Fei yang diam-diam berteriak. Jangan anggap remeh. Di masa depan, ketika Ren Wu Shuang direnggut oleh pria lain, sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya. Raja Serigala memandang Kin Fei yang dengan jijik dan mendesak. Orang tua, jangan bertele-tele, cepat ambil hadiahnya, biar ku beritahu, jangan berpikir untuk menarik kembali kata-katamu hari ini. Wajah tua-tuan rumah menjadi gelap, dan dia berkata, kamu harus memberiku waktu untuk bersiap, kan? Wolf King berkata, kalau begitu beri aku waktu yang tepat. Wajah tuan istana berkedut, dan dia menghela nafas. Apakah aku terlihat seperti seseorang yang akan mengingkari kata-katanya? Pernahkah kamu mendengar pepatah? Kamu mungkin sudah lama mengenal seseorang tanpa memahami isi hatinya. Siapa yang tahu apa yang kamu pikirkan? Wolf King mengerutkan bibirnya, dan matanya penuh dengan penghinaan. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan memukulmu? Tuan rumah Manor memelototinya dengan marah. Siapa di negara spiritual yang tidak tahu bahwa dia adalah orang yang menepati janjinya? Tidak ada yang berani meragukan kata-katanya. Bajingan kecil ini tidak hanya meragukannya, tapi juga membencinya. Sungguh tidak masuk akal. Namun, dia merasa tidak berdaya di dalam hatinya dan mengangguk. Oke, oke, oke. Saya akan memberi anda waktu yang tepat. Besok pagi, saya akan meminta Wang Hong untuk mengirimkannya kepada anda. Itu lebih seperti itu. Wolf King terkekeh dan menambahkan, jangan lupa ada juga Fatso dan Lu Hong. Mereka juga banyak membantu dalam masalah ini. Pembulu darah Manor Lord tiba-tiba menonjol, dan dia berkata dengan wajah gelap, jika tidak ada yang lain, kamu bisa tersesat. Ayayaya. Qin si kecil, apakah kamu melihatnya? Masalahnya baru saja berakhir, dan lelaki tua ini siap membakar jembatan setelah melintasinya. Raja Serigala menjerit aneh. Wajah tua-tuan rumah sangat muram. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia mengeluarkan kotak giyok, menyerahkannya kepada Ren Wu Shuang, dan pergi bersama Wolf King. Apa? Lima pola ramuan. Setelah melihat pria dan Serigala itu pergi, Ren Wu Shuang membuka kotak giyok dan tercengang. Hah! Karena terkejut, Tuan rumah bergegas mendekat dan juga tercengang saat itu juga. Tiba-tiba, Tuan Istana bertanya, Suwanger, apa pendapatmu tentang Qin Fei yang? Ren Wu Shuang tidak tahu mengapa kakeknya tiba-tiba menanyakan hal ini, tetapi dia menganggup dan berkata, Bagus sekali. Tuan rumah Manor berkata, Mengapa kamu tidak mencoba berkencan dengannya? Tanggal. Ren Wu Shuang sedikit terkejut dan segera memutar matanya. Dia terdiam. Kakek, apa yang kamu pikirkan? Hubunganku dengannya murni hubungan kakak dan adik. Saudara. Kasihan. Tuan Istana bergumam diam-diam. Ngomong-ngomong, Kakek, masih banyak orang dari keluarga lu di Aula Dalam. Apa yang harus kita lakukan terhadap mereka? Kata Ren Wu Shuang. Manor Lord merenung sejenak dan menghela nafas. Kaisar tempur keluarga lu semuanya sudah mati. Jangan bunuh orang-orang ini. Aku akan meminta ketua Aula dari dua Aula untuk mengusir mereka dari Aula Dalam. Setelah meninggalkan Aula Budidaya, Kinfei yang langsung kembali ke ruang alkimia nomor dua dan memasuki kastil kuno untuk menyalin formula pertempuran. Wolf King menyelinap keluar dari Aula Dalam dan pergi ke keluarga lu untuk ikut bersenang-senang. Masalah klan lu seperti wabah, menyebar seperti api di kota prefektur dengan momentum yang tidak dapat dihentikan. Selama masih ada orang, masalah itu akan dibicarakan. Berita itu dengan cepat menyebar ke Aula Dalam. Para murid dari Pilfire Hall dan Cultivision Hall juga gempar. Untuk sementara waktu, segala macam rumor beredar. Beberapa orang mengatakan bahwa keluarga lu telah melakukan kejahatan keji, itulah sebabnya Tuan Rumah mengambil tindakan untuk melenyapkan mereka. Beberapa orang mengatakan bahwa Tuan Rumah telah mendengar rumor tentang lu xingchen dan ingin membatalkan pertunangannya. Keluarga lu tidak setuju, jadi mereka membuat marah Tuan Rumah. Beberapa bahkan mengatakan bahwa kota ini terlalu kacau akhir-akhir ini, dan Tuan Rumah adalah contohnya. Siang itu, Manor Lord secara pribadi keluar untuk mengatakan kebenaran dan menghancurkan rumor tersebut. Tapi dia juga menyembunyikan beberapa hal. Yang pertama adalah Sen Mei. Bagi seorang wanita, tidak ada yang lebih penting daripada kepolosan dan reputasinya. Jika orang tahu bahwa Sen Mei membantu lu xingchen membunuh Ren Wu Shuang, dia pasti akan dibenci. Jika perselingkuhan mereka terungkap, bukan hanya Sen Mei, tapi seluruh keluarga Sen akan berada dalam masalah besar. Bahkan akan sulit bagi Sen Mei untuk menikah di masa depan. Jadi, Tuan Istana tidak mengatakan apapun tentang Sen Mei. Old Weirdo Sen juga sangat berterima kasih atas hal ini. Yang kedua adalah Qin Fei Yang dan Raja Serigala. Penguasa Istana merasa bahwa Qin Fei Yang dan Raja Serigala terlalu menonjol akhir-akhir ini, jadi dia tidak menyebutkan sepatah katapun tentang mereka. Dia mengumumkan kepada publik bahwa Wang Hong lah yang mengetahuinya. Hubungan saudara antara Qin Fei Yang dan Ren Wu Shuang tidak terungkap karena masalah ini. Bahkan Old Weirdo Sen dan Sen Mei tidak mengetahuinya. Mereka hanya mengira Qin Fei Yang membantu karena dia melihat ketidakadilan. Dini hari berikutnya, Wolf King kembali ke ruang alkimia dan memberitahu Qin Fei Yang tentang situasinya. Wolf King sangat tidak puas. Dia mengira Wang Hong telah mengambil pujian mereka. Qin Fei Yang tidak peduli, selama dia bisa mendapatkan hadiahnya. Kemudian, seorang pria dan serigala menunggu di ruang tunggu. Mereka tentu saja menunggu Wang Hong. Mereka tidak tahu hadiah apa yang akan diberikan oleh tuan rumah. Namun meski matahari sedang tinggi di langit, Wang Hong tetap tidak muncul. Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka benar-benar akan menarik kembali kata-kata mereka? Wolf King seperti semut di wajan panas, dengan cemas mondar-mandir di ruang budidaya. Apa yang terburu-buru? Qin Fei Yang memutar matanya, seolah tiba-tiba memikirkan sesuatu, mengerutkan kening dan berkata, apakah keluarga lu sudah pergi? Raja serigala menggelengkan kepalanya. Seperti kata pepatah, unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Bahkan jika keluarga lu dibubarkan, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan keluarga biasa. Dan memindahkan seluruh keluarga bukanlah perkara sepele, jadi tentu saja akan memakan waktu. Desir. Saat ini, sesosok muncul dari udara tipis. Itu adalah Wang Hong. Qin Fei Yang buru-buru bangkit dan menangkupkan tangannya, salam, komandan Wang Hong. Tidak perlu bersikap sopan. Wang Hong tersenyum dan menilai Qin Fei Yang, dan untuk sesaat, dia dipenuhi dengan emosi. Ketika mereka pertama kali bertemu di Kabupaten Yan, anak ini hanyalah seorang master bela diri. Sudah berapa lama? Dia tidak hanya terkenal di tingkat spiritual, namun tingkat pengolahannya juga telah mencapai kaisar tempur bintang 4. Dia telah melihat banyak orang jenius selama bertahun-tahun di kota. Tapi ini pertama kalinya dia bertemu dengan pemuda yang begitu mengerikan. Di mana hadiahnya? Raja Serigala juga buru-buru mendekat, matanya bersinar terang. Hanya kamu yang cemas. Wang Hong tertegun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya, dan mengeluarkan sebuah kotak besi dari alam semestanya. Kotak besi itu seukuran telapak tangan orang dewasa, berwarna hitam seperti tinta, tampak sederhana dan tanpa hiasan. Wolf King mengambilnya dan membuka tutupnya. Gelombang panas tiba-tiba keluar dari kotak besi. Sekelompok api melayang di dalam kotak besi, dan ukurannya sebesar kepalan tangan bayi. Nyala api terus menari, dan seluruh ruang alkimia langsung berubah menjadi tungku besar, panas yang tak tertahankan. Api alkimia. Raja Serigala terkejut. Itu benar. Ini adalah api alkimia kelas 4. Dengan itu, kemanapun kamu pergi di masa depan, kamu bisa membuat pil terbaik. 445. Kelas 4. Mata Kinfei yang berbinar. Dia khawatir dia tidak punya tempat untuk menemukan pil api kelas 4, tapi dia tidak menyangka tuan rumah akan mengiriminya satu. Sekarang, selama dia bisa menemukan dua pil api kelas 4 lagi, Nether Devil Flame bisa ditingkatkan ke kelas 5. Wang Hong tertawa, apakah anda puas dengan hadiah ini? Puas, sangat puas. Wolf King menganggup berulang kali, mengulurkan kaki kecilnya, dan tertawa, di mana hadiah untuk saudara laki-laki dan fatso. Membawanya keluar. N. Wang Hong sedikit terkejut, dan wajahnya tiba-tiba bergerak. Melihat ini. Senyuman di mata Wolf King juga membeku, dan berkata, tidak mungkin orang tua itu hanya memberi kita sekumpulan pil api, kan? Itu tidak cukup. Wang Hong mengerutkan kening, bahkan pil api kelas 1 adalah harta yang tak ternilai harganya, belum lagi pil api kelas 4. Orang ini, dia masih belum puas. Omong kosong, tentu saja itu tidak cukup. Kami sudah sepakat bahwa setiap orang akan mendapat hadiah. Tapi sekarang kamu ingin bertindak tanpa malu-malu, apakah ada orang sepertimu? Terlalu tidak baik. Itu terlalu tidak masuk akal. Saudaraku akan mencari lelaki tua itu untuk diajak bertukar pikiran. Wolf King segera melompat. Sederet garis hitam muncul di dahi Wang Hong. Tuan rumah benar, bajingan ini adalah serigala bermata putih yang tidak bisa diberi makan. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Wolf King, membuka portal dan pergi. Karena berbicara omong kosong dengan serigala bajingan ini hanya mencari masalah. Bajingan, jangan pergi. Kakak akan bertukar pikiran denganmu hari ini. Raja serigala meraung. Baiklah-baiklah. Dia sudah pergi, apa yang masih kamu teriakkan? Qin Fei yang memutar matanya, mengambil pil api di kotak besi, dan mengirimkannya ke kastil. Api iblis nether juga secara otomatis pulih dan bergegas menuju api pil. Dalam waktu singkat, ia ditelan oleh nether devil flame. Wolf King dengan dingin mendengus, orang tua ini terlalu penipu, aku tidak akan membantunya lagi di masa depan. Kamu mengeluh, hadiah ini sudah melebihi ekspektasiku. Qin Fei yang tertawa. Menurutnya, penguasa rumah paling banyak akan memberi mereka seni pertempuran tingkat tinggi. Di tingkat spiritual, panduan pertempuran tingkat atas adalah hadiah terbaik. Tapi dia tidak menyangka itu adalah api alkimia kelas 4. Tiba-tiba, dia menatap Wolf King dan menginstruksikan, terus awasi keluarga lu. Wolf King tertegun dan bertanya, mengapa? Jika kamu tidak mencabut akarnya saat memotong rumput liar, mereka akan tumbuh kembali saat angin musim semi bertiup. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei yang Wolf King merenung sejenak sebelum menyadari. Matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Berikutnya, Wolf King membuka portal dan segera pergi. Menundukkan kepalanya dan merenung sejenak, Qin Fei yang juga membuka portal dan turun ke depan pintu besar. Di atas pintu, ada dua kata yang berani dan kuat yang memancarkan aura luar biasa. Keluarga dong. Klan Lu, klan Wang, dan klan Zheng semuanya telah ditangani. Sekarang, hanya klan dong yang tersisa. Qin Fei yang, apa yang kamu lakukan di sini? Keempat pria kekar yang menjaga pintu berkata dengan marah. Qin Fei yang berkata dengan acu tak acu, monster tua dong dan patriark dong belum mati, kan? Bawa aku menemui mereka. Patriark dan patriark telah menginstruksikan kita untuk tidak bertemu siapapun. Salah satu pria kekar berkata dengan suara yang dalam. Qin Fei yang tidak membuang kata-kata lagi, dan langsung berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju klan dong. Berhenti. Meskipun klan dong telah menurun, ini bukanlah tempat di mana kamu bisa bertindak liar. Keempat pria itu berteriak dan mengejarnya dengan marah. Tapi mereka hanyalah raja pertempuran bintang sembilan, bagaimana mereka bisa mengejar Qin Fei yang. Sepuluh napas. Sebuah aula memasuki pandangan Qin Fei yang. Itu adalah aula konferensi klan dong. Itu Qin Fei yang. Berhenti di sana. Kemanapun dia lewat, para pelayan dan pelayan yang dia temui semuanya mengubah ekspresi mereka. Mengapa iblis ini ada di sini? Namun, tidak ada yang bisa menghentikan langkah Qin Fei yang. Begitu saja, dia dengan berani menerobos masuk ke ruang konferensi. Di dalam aula. Patriark dong, Patriark dong, penatua agung dan sekelompok tetua sedang duduk mengelilingi meja dan sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu. Melihat Qin Fei yang masuk tanpa undangan, sekelompok orang sangat marah. Patriark lu berteriak, apa yang kamu lakukan di sini? Jangan gugup. Aku di sini hanya untuk memberitahumu bahwa jika kamu tidak ingin mengikuti jejak klan lu, kamu harus bersikap bijaksana dan meninggalkan kota. Qin Fei yang berkata dengan ringan. Apa? Semua orang berdiri serempak dan menatap tajam ke arah Qin Fei yang, sangat terkejut dan marah. Monster dong tua berteriak, klan dongku sudah menjadi seperti ini. Kenapa kamu masih ingin membunuh kami? Qin Fei yang berkata, jika aku ingin membunuhmu, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan kota. Monster tua dong berkata dengan suara yang dalam, bagaimana jika aku menolak? Qin Fei yang berkata, bukankah aku sudah memberitahumu? Klan lu adalah contoh yang baik untukmu. Klan lu berakhir seperti ini karena mereka membuat marah tuan rumah. Klan dongku tidak pernah melakukan sesuatu yang keterlaluan kecuali permusuhan yang kami miliki denganmu. Jika kamu berani menyentuh klan dongku, tuan rumah tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Monster tua lu berkata dengan suara yang dalam, haha, kupikir kamu akan menyadari sesuatu setelah menderita kerugian sebesar itu. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi keras kepala seperti sebelumnya. Apakah menurutmu Wang Hong mengetahui segalanya tentang klan lu? Aku akan memberitahumu dengan jelas. Jika kamu tidak meninggalkan kota, klan dongmu akan menjadi lebih buruk daripada klan lu dalam waktu kurang dari setengah bulan. Hanya itu yang ingin saya katakan. Pikirkan baik-baik apa yang harus dilakukan. Setelah Qin Fei yang mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Klan dong masih menjadi ancaman. Mereka harus disingkirkan terlebih dahulu. Di dalam aula. Saat ini suasananya sangat sunyi. Entah itu monster tua dong, kepala keluarga dong, atau tetua agung, mereka semua marah. Beraninya dia. Dia terlalu sombong. Patriark leluhur, ayo beritahu tuan istana tentang dia sekarang. Grand Elder meraung marah. Semuanya, tenang dulu. Patriark dong melirik semua orang dan mengerutkan kening pada monster tua dong. Patriark leluhur, apa yang dikatakan Qin Fei yang barusan sepertinya mengacu pada hal lain? Ya. Monster tua dong menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, maksudnya Wang Hong tidak mengetahui tentang klan lu. Lalu siapa? Benarkah bajingan kecil itu? Patriark dong terkejut. Monster tua dong merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Masalah ini ada hubungannya dengan tuan rumah. Jangan menebak-nebak. Tetua agung, ayo kita cari tuan rumah dan minta dia membantu kita. Grand Elder membuka portal dan mereka berdua berjalan masuk satu demi satu. Namun, tuan rumah tidak menemui mereka. Dia hanya meminta penjaga untuk menyampaikan pesan kepada mereka. Meninggalkan adalah sebuah berkah, bertahan adalah sebuah kutukan. Artinya sudah jelas. Jika mereka meninggalkan kota, klan dong tidak akan berada dalam bahaya di masa depan. Tetapi jika mereka terus tinggal di kota, pada akhirnya mereka akan musnah. Ketika monster tua dong memahami arti kalimat ini, dia merasa sedih dan tidak berdaya. Lebih-lebih lagi. Meskipun tuan rumah tidak mengatakannya secara eksplisit, sikapnya sudah menjelaskan segalanya. Kehancuran klan lu mungkin memang karena kin fei yang kembali ke klan dong. Monster tua dong memerintahkan anggota klannya untuk berkemas dan bersiap meninggalkan kota. Waktu berlalu. Hari berikutnya. Semua orang di klan lu, termasuk murid istana suci dan istana dalam, meninggalkan kota di bawah pengawasan sepuluh komandan. Ini juga berarti kejayaan klan lu telah berakhir. Setelah sepuluh komandan pergi, Raja Serigala, yang bersembunyi di luar kota, mengikuti kelompok klan lu sepanjang jalan. Siang. Klan lu berhenti untuk beristirahat di dataran. Di tengah kerumunan, seorang pria dan seorang wanita berdiri berdampingan, memandang ke arah kota. Mata mereka dipenuhi kesedihan. Keduanya terlihat sangat muda. Terutama wanita yang masih gadis muda. Pemuda itu adalah Lu Feng, yang bolanya dipatahkan oleh Lu Hong. Gadis muda itu adalah Lu Ting Ting. Ayah sudah meninggal, leluhur sudah meninggal, dan saudara Sing Chen juga telah meninggal. Apa yang harus dilakukan klan lu sekarang? Lu Ting Ting menghela nafas pelan. Lu Feng menoleh ke arahnya dan berkata dengan tegas, jangan khawatir, cepat atau lambat kami akan kembali. Setelah kejadian ini, keduanya menjadi dewasa dalam semalam. Itu benar. Selama kita masih hidup, harapan tidak akan padam. Kami akan membuat tuan rumah membayar semua yang dia lakukan pada kami di masa depan. Sekelompok anak muda berjalan ke sisi Lu Ting Ting dan Lu Feng dan melihat ke arah kota. Mereka adalah generasi muda klan lu dan harapan terakhir klan lu. Namun, mereka tidak menyadarinya sama sekali. Pada saat ini, di hutan di luar dataran, ada dewa pembunuh yang mengintai. Itu adalah Raja Serigala. Dia berdiri di dahan pohon besar dan mengamati Lu Feng dan yang lainnya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Sekarang mereka sudah jauh dari kota, sudah waktunya untuk menyingkirkan mereka. Lu klan, aku tidak menyangka kamu akan mengalami hari seperti itu. Namun, saat Wolf King hendak menyerang, suara dingin tiba-tiba bergema di langit di atas dataran dan bertahan lama. Siapa ini? Wajah Lu Ting Ting dan yang lainnya berubah saat mereka buru-buru melihat ke atas. Wolf King juga melihat ke atas, tapi dia bahkan tidak bisa melihat bayangan di langit. Apa yang sedang terjadi? Raja Serigala bergumam. Semua orang dari klan lu mengamati sekeliling mereka dengan bingung. Orang-orang dari klan lu, kalian semua akan mati hari ini. Suara dingin itu terdengar lagi. Lu Feng berteriak, siapa yang mempermainkan, keluarlah sekarang. Mengaum. Bang. Bersamaan dengan auman binatang buas yang keras, tanah di dataran itu retak terbuka dan makhluk-makhluk besar keluar dari tanah. Tubuh mereka berwarna hitam dan tubuh mereka seperti ikan paus. Tubuh mereka panjangnya puluhan kaki dan seperti gunung yang mengjulang tinggi, ganas dan mengesankan. Paus pasir. Mata Wolf King bergetar, dipenuhi rasa tidak percaya. Bukankah paus pasir tinggal di gurun pasir? Mengapa mereka muncul di sini? Anggota klan lu juga berada dalam kekacauan. Karena ada lebih dari 20 paus pasir yang keluar dari tanah. Dan semuanya berada di atas alam kaisar perang. Membunuh mereka semua. Tiba-tiba, suara dingin itu terdengar. Sekelompok paus pasir tiba-tiba menukik ke arah anggota klan lu. Hanya satu paus pasir yang melayang di udara. Wolf King mendongak dan pupil matanya tiba-tiba berkontraksi. Paus pasir itu dua hingga tiga kali lebih besar dari paus pasir lainnya dan ada seseorang yang berdiri di belakang paus pasir. Tapi orang itu memakai topeng hitam dan wajahnya tidak terlihat jelas, tapi kalau dilihat dari bentuk tubuhnya, dia pasti seorang pemuda. Ah! Serangkaian tangisan penderitaan terdengar. Wolf King melihat ke bawah lagi. Menghadapi lebih dari dua puluh paus pasir, penduduk keluarga lu tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, lebih dari separuh dari mereka terbunuh dan darah mereka mewarnai gunung dan sungai menjadi merah. Berengsek! Siapa kamu? Lima pemuda sangat marah dan terbang menuju pria bertopeng itu. Kelima orang ini berasal dari istana dalam dan kekuatan mereka berada di antara kaisar perang bintang dua dan lima. Saat ini, mereka adalah yang terkuat di klan lu. Akulah yang menginginkan nyawamu. Pria bertopeng itu berkata dengan dingin. Paus pasir di bawah kakinya tiba-tiba membuka mulutnya dan menelan kelima orang itu hidup-hidup. Sial, bahkan lebih ganas dariku. 446. Tanpa lima kaisar tempur, anggota keluarga lu yang tersisa akan rentan. Ledakan. Ah! Seekor paus pasir mengangkat ekornya yang besar dan membantingnya ke bawah, menghancurkan beberapa pelayan menjadi pasta daging di tempat. Paus pasir lainnya membuka mulutnya yang berdarah dan menelan lebih dari selusin orang seperti ikan paus yang menelan sapi. Adegan kejam itu tak tertahankan untuk disaksikan. Siapa kamu? Apakah Qin Fei Yang mengirimmu ke sini? Bisakah kamu memberi tahu kami mengapa kamu membunuh kami? Lu Feng dan Lu Ting Ting masih hidup. Lebih dari selusin pelayan melindungi mereka, tapi mereka tidak jauh dari kematian. Saya tidak ada hubungannya dengan Qin Fei Yang. Tapi aku ingin berterima kasih padanya. Dia memberiku kesempatan untuk melenyapkan keluarga lu. Kecuali Lu Feng dan Lu Ting Ting, bunuh yang lainnya. Di bawah komando pria bertopeng, kedua paus pasir menyerang ke depan, dan lusinan pelayan langsung terbunuh. Kenapa kamu tidak membunuh kami? Apa tujuanmu? Lu Feng berteriak. Pria bertopeng itu berteriak, jangan bicara omong kosong. Ambil dan ayo pergi. Kedua paus pasir menyapu ekornya dan membawa Lu Ting Ting dan Lu Ting Ting. Kemudian, mereka mengikuti pria bertopeng itu dan bergegas ke tanah. Suara mendesing. Wolf King bergegas keluar dari hutan dan berteriak, kamu pikir kamu mau pergi kemana? Hem. Pria bertopeng itu terkejut. Dia berbalik dan menatap Wolf King. Lalu, dia berkata, jangan melawan. Tampar saja. Ekor besar paus pasir di bawah kakinya menyapu langit dan benar-benar membuat Raja Serigala terbang. Ledakan. Kemudian, dengan suara keras, kelompok paus pasir menghilang ke dalam tanah. Wolf King menenangkan diri dan hendak mengejar mereka. Tapi kemudian, dia berhenti di udara dan melihat ke bawah kedataran yang rusak. Matanya penuh keraguan. Biarkan Kinzi kecil melihatnya. Dia bergumam dan mengeluarkan image kristal. Setelah menerima pesan tersebut, Kinfei yang segera membuka portal dan mendarat di dataran. Apa yang sedang terjadi? Melihat pemandangan berdarah di bawah, hati Kinfei yang berada dalam situasi yang berbahaya. Wolf King menceritakan seluruh proses secara rincin. Terima kasih padaku. Kinfei yang mengerutkan kening. Sepertinya pria bertopeng ini adalah seseorang yang dia kenal. Tapi siapa itu? Mengapa dia membunuh semua orang tetapi membiarkan Lu Feng dan Lu Ting Ting hidup? Wolf King tiba-tiba bertanya, Kinzi kecil, menurutmu apakah paus pasir ini adalah paus pasir dari gurun kematian? Gurun kematian. Kinfei yang bingung. Wolf King berkata, paus pasirlah yang menjaga lembah itu. Kinfei yang akhirnya teringat, dan berkata sambil menggelengkan kepalanya, gurun kematian terlalu jauh dari alam spiritual. Suara mendesing. Seorang pria dan seekor serigala menukik ke bawah dan memasuki sebuah celah. Tapi saat mereka memasuki celah itu, seorang lelaki tua berjubah merah berjalan keluar dari sisi lain hutan. Rambut dan janggutnya berwarna merah menyala seperti bola api. Jika Kinfei yang ada di sini, dia pasti akan mengenali lelaki tua ini sebagai tetua keluarga dong. Grand Elder memandang dataran dengan cahaya dingin di matanya. Pendiri leluhur benar, Kinfei yang tidak akan membiarkan keluarga lu pergi. Meskipun dia tidak membunuh orang-orang ini, selama dia menyebarkan beritanya, kebenaran akan menjadi kebenaran. Bajingan kecil, tunggu saja. Bahkan jika keluarga dong meninggalkan kota, kami tidak akan membiarkanmu bersenang-senang. Grand Elder bergumam pada dirinya sendiri. Lalu, dia membuka portal dan pergi dengan cepat. Kembali ke Kinfei yang dan Raja Serigala. Mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh di sepanjang jalan, dan tidak ada pergerakan sama sekali. Kinfei yang mengerutkan kening dan berkata, paus pasir bergerak sangat cepat di bawah tanah. Kami tidak dapat mengejar mereka. Kami hanya dapat mengandalkan hidung Anda. Wolf King berkata, melacak mereka bukanlah masalah, tapi menggali lubang bukanlah kekuatanku. Bukankah kita punya orang yang bisa menggali lubang? Kinfei yang tersenyum tipis. Sambil berpikir, dia membawa Trenggiling keluar dari kastil kuno. Apa menurutmu aku hanya punya kemampuan menggali lubang di tanah? Trenggiling dapat mendengar suara-suara dari luar kastil. Oleh karena itu, ketika keluar, ia menatap manusia dan Serigala dengan ketidakpuasan. Apakah bukan ini masalahnya? Kamu seharusnya senang karena kamu masih memiliki nilai tertentu. Kata Raja Serigala dengan nada meremehkan. Serigala bermata putih sialan, tunggu saja. Trenggiling mengutuk dan kembali ke bentuk aslinya. Pria dan Serigala itu melompat ke punggungnya. Wolf King mengendus dengan hati-hati dan menunjuk ke kiri, usir mereka dari sini. Trenggiling segera menggunakan kemampuan bawaannya dan mengejar mereka. Sesaat kemudian, murid Wolf King mengecil dan berteriak, bisakah kamu melaju lebih cepat? Jika tidak, baunya akan segera hilang. Trenggiling berkata dengan marah, saya hanyalah Raja Pertempuran Bintang Sembilan sekarang. Anda ingin saya mengejar sekelompok kaisar perang. Anda hanya memaksa saya. Itu benar, aku tidak bisa berharap banyak darimu. Raja Serigala menghela nafas. F. Cek, apa kamu benar-benar mengira aku kucing yang sakit jika aku tidak menunjukkan kekuatanku? Trenggiling mengumpat dan sebuah gigi tajam muncul dari udara. Itu adalah jiwa perangnya. Ledakan. Begitu gigi tajam itu muncul, ia terbang ke depan. Tanah dan batunya seperti kayu mati, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Kecepatannya setidaknya empat hingga lima kali lebih cepat dari sebelumnya. Raja Serigala tercengang. Trenggiling memang pandai menggali lubang. Setelah mengejar sekitar satu jam, Wolf King tiba-tiba mengulurkan cakarnya dan berteriak, berhenti. Apa yang salah? Trenggiling bingung. Baunya sudah hilang. Wolf King tampak sedikit marah. Kinfei yang tersenyum dan berkata, lupakan saja, saya tidak akan mengejar lagi. Meskipun jiwa perang Trenggiling sangat kuat, namun budidayanya terlalu lemah dibandingkan dengan paus pasir. Saya masih curiga paus pasir ini ada hubungannya dengan paus pasir di gurun kematian. Mengapa kita tidak pergi dan melihatnya? Saran Raja Serigala. Kinfei yang merenung sejenak dan mengangguk. Oke, ayo kita lihat. Dulu, dia lemah dan tidak berani tinggal di lembah. Sekarang, dia dan Wolf King sama-sama kaisar perang dan memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka dapat mengambil kesempatan ini untuk mempelajari kerangka tersebut. Wolf King bertanya, apakah kamu masih ingat lokasi lembah itu? Aku ingat. Kinfei yang tersenyum. Dia tidak akan pernah melupakan tempat itu seumur hidupnya. Trenggiling penasaran dan bertanya, lembah apa? Tempat yang sangat menyenangkan. Raja Serigala terkekeh. Kinfei yang melambaikan tangannya dan membuka portal. Dia memimpin dan masuk. Tempat yang menyenangkan. Trenggiling buru-buru menarik jiwa perangnya dan berubah menjadi seukuran telapak tangan. Ia mengikuti di belakang Wolf King dan bergegas ke portal. Di saat berikutnya, Kinfei yang dan kedua binatang itu tiba di udara di atas burun yang panas. Kinfei yang dan Raja Serigala tidak bisa tidak mengingat suhu dan lingkungan yang mereka kenal. Hem. Namun, saat mereka melihat ke bawah, ekspresi mereka membeku. Apa yang sedang terjadi? Di mana lembahnya? Trenggiling mengamati area di bawah. Selain pasir kuning tak berujung, hanya ada binatang buas. Dia bertanya dengan bingung, di manakah lembah yang kamu sebutkan? Wolf King berkata, Kinzi kecil, apakah kamu yakin tidak mengingat lokasi yang salah? Mustahil. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Pil skriptur ditemukan di sini, bagaimana dia bisa salah mengingatnya. Kalian tunggu aku di sini. Aku akan mencarinya. Raja Serigala berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang seperti sambaran petir. Kinfei yang mengambil trenggiling dan terbang menuju langit. Semakin tinggi dia berdiri, semakin jauh dia bisa melihat. Namun, ketika dia terbang ke ketinggian seratus ribu kaki, dia masih tidak bisa melihat bayangan lembah. Apa yang sedang terjadi? Kinfei yang tidak bisa menahan cemberutnya. Apakah itu karena penatuawan? Pada saat itu, hanya dia, Serigala bermata putih, Lingyunfei, Fenglinger, dan penatuawan yang datang ke lembah ini. Dia mengeluarkan kristal gambar dan dengan cepat mengaktifkannya. Setelah beberapa saat, sesosok tua muncul. Ah, mengapa kamu di sini? Penatuawan memandang Kinfei yang dengan heran. Kinfei yang berkata sambil tersenyum, Senior, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Saya bisa makan dan tidur. Sedangkan kamu, aku mendengar dari Yan Nanshan bahwa kamu baik-baik saja di ibu kota negara bagian. Kapan kamu akan menjaga orang tua ini juga? Elder Wan menggoda. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Elder Wan, aku mencarimu kali ini karena aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Apa itu? Penatuawan bertanya. Kinfei yang berkata, Apakah kamu masih ingat lembah di gurun kematian? Tentu saja. Bagaimana? Penatuawan menganggup dan menatapnya dengan curiga. Aku di sini sekarang, tapi lembahnya telah menghilang. Tahukah kamu apa yang terjadi? Kinfei yang mengerutkan kening. Apa? Kamu berada di gurun kematian? Penatuawan terkejut. Kinfei yang menganggup. Penatuawan berkata sambil tersenyum, Kalau begitu, kamu harus datang ke kota Ian untuk menyusul kami. Kinfei yang berkata, Saya akan lihat. Jika saya punya waktu, saya akan pergi. Penatuawan menganggup dan berkata sambil tersenyum, Itu benar. Bagaimanapun juga, kamu adalah orang yang hebat sekarang. Kamu pasti sangat sibuk. Eh. Kinfei yang terkejut dan berkata sambil tersenyum masam, Senior, bisakah Anda menjawab pertanyaan saya dulu? Penatuawan berkata, Lembah itu telah lama menghilang. Sudah lama menghilang. Kinfei yang terkejut. Itu benar. Setelah aku mengantarmu kembali, Aku pergi ke sana bersama Yan Nanshan. Tetapi ketika kami sampai di tempat itu, Lembah itu telah menghilang. Kami juga mencari-cari, Tapi tetap tidak bisa menemukannya. Pada akhirnya, kami hanya bisa menyerah. Kata Penatuawan. Kinfei yang terkejut, Bagaimana mungkin Lembah sebesar itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak? Penatuawan menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya juga bingung, Tetapi saya tidak dapat menemukan alasannya. Kinfei yang mengerutkan kening. Ini terlalu aneh. Setelah melirik ke gurun, Kinfei yang menatap ke gurun dan bertanya, Apakah Yi Yi baik-baik saja sekarang? Untuk pergi ke ibu kota negara bagian, Gadis itu tidak melakukan apapun selain berkultivasi. Sekarang, Dia telah menjadi seorang maniak kultivasi total. Kamu pasti tahu kenapa dia begitu ingin pergi ke ibu kota negara bagian, kan? Penatuawan menghela nafas. Kinfei yang terdiam. Tentu saja, dia tahu bahwa Lin Yi Yi ingin pergi ke ibu kota negara bagian untuknya. Tapi bagi Lin Yi Yi, dia benar-benar tidak punya perasaan padanya. Dia hanya memiliki hubungan saudara kandung. Kinfei yang bertanya, bagaimana tingkat kultivasinya sekarang? Penatuawan berkata, Dia baru saja berhasil menembus master bela diri bintang sembilan belum lama ini. Ini cukup cepat. Kinfei yang tersenyum. Meski kecepatan kultivasi Lin Yi Yi tidak secepat mereka, Lin Yi Yi belum membuka pintu potensi. Jika dia membuka pintu potensi, Dia tidak akan lebih lambat dari Fatsou dan Luhong. Setelah bertanya tentang situasi Lin Yi Yi, Kinfei yang mematikan kristal gambar. Setelah beberapa saat, Wolf King menerobos udara dan menggelengkan kepalanya, Saya tidak menemukannya. Jangan mencarinya, Lembah itu sudah lama menghilang. Kinfei yang memberitahu Wolf King tentang situasi yang dikatakan penatuawan. Apa? Apakah ada hal seperti itu? Orang tua sialan ini, Kenapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya? Kami melakukan perjalanan yang sia-sia. Raja Serigala sangat marah. Trenggiling berkata, Menurut ini, Paus pasir yang muncul di alam spiritual kemungkinan besar ada hubungannya dengan lembah misterius. Jangan langsung mengambil kesimpulan sebelum mencari tahu. Kalian pergi ke kastil dulu. Aku harus melakukan sesuatu yang pribadi. Kinfei yang melambaikan tangannya dan mengirim Raja Serigala dan Trenggiling ke dalam kastil. Lalu, dia membuka portal dan masuk. Saat berikutnya. Dia muncul diam-diam di sebuah ruangan. Tata letak ruangannya sederhana. Di sebelah kiri, ada layar. Di balik layar, sebuah tempat tidur terlihat samar-samar. Di sebelah kanannya ada meja kopi dan kursi kayu. Ada juga meja di sebelahnya. Di depan meja, seorang wanita cantik berbaju putih sedang duduk. Dia memegang buku rekening di tangannya dan melihat ke bawah dalam diam. Dia tampak bermartabat, berbudi luhur, dan sopan. 447. Kinfei yang berjalan dengan tenang. Luo Qianzui begitu asyik hingga dia tidak memperhatikannya. Tentu saja. Ini juga terkait dengan budidaya Kinfei yang. Bagaimanapun, Kinfei yang jauh lebih kuat dari Luo Qianzui. Bibi sui. Tiba-tiba, Kinfei yang bergegas. Luo Qianzui terkejut dan buku rekening di tangannya jatuh ke tanah. Siapa yang kasar? Dia sedikit marah. Tetapi ketika dia mendongak dan melihat bahwa itu adalah Kinfei yang, dia tercengang. Bukankah anak ini ada di ibu kota negara bagian? Kenapa dia tiba-tiba muncul di hadapannya? Dia pasti sedikit lelah akhir-akhir ini dan berhalusinasi. Dia menutup matanya, mengangkat tangannya, dan mengusap pelipisnya, memperlakukan Kinfei yang seperti udara. Eh. Kinfei yang terkejut dan berkata tanpa daya, Bibi sui, perhatikan baik-baik. Orang yang berdiri di depanmu adalah orang yang hidup. Hem. Luo Qianzui membuka matanya dan menatap Kinfei yang dengan heran. Tidak berhalusinasi. Desir. Dia tiba-tiba bangkit dan berkata dengan heran, Mengapa kamu kembali? Kinfei yang tersenyum dan berkata, Ada masalah kecil yang harus aku selesaikan, jadi aku datang menemuimu. Ayo, ayo, ayo. Duduk di sini. Luo Qianzui berjalan keluar dari belakang meja, Meraih tangan besar Kinfei yang, Dan berjalan ke meja teh seperti seorang ibu yang baik hati. Kinfei yang sangat menyukai perasaan ini. Karena setiap kali dia melihat Luo Qianzui, Dia akan merasa sangat nyaman. Berdengung. Namun, pada saat ini, Image kristal miliknya mengeluarkan suara, Memecah suasana langka ini. Dia mengerutkan kening dan berkata sambil tersenyum, Bibi sui, tunggu sebentar. Hem. Luo Qianzui menoleh untuk melihatnya dengan bingung. Seseorang sedang mencariku. Aku akan menanganinya dulu. Kinfei yang tersenyum, Menarik tangannya yang besar, Dan mengeluarkan image kristal. Siluet Wang Hong segera muncul. Kenapa dia mencariku? Kinfei yang merasa curiga di dalam hatinya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Salam, komandan. Wang Hong bertanya, Di mana kamu sekarang? Kinfei yang berkata, Di luar. Wang Hong berkata, Segera datang ke Aola dalam. Apakah ada sesuatu yang penting? Kinfei yang bingung. Kami akan membicarakannya saat kamu di sini. Setelah Wang Hong selesai berbicara, Dia mematikan image kristal. Apa yang telah terjadi? Kinfei yang mengerutkan kening. Luo Qianzui bertanya, Apakah ada masalah? Jangan khawatir, Tidak apa-apa. Kinfei yang tersenyum dan menghiburnya. Dia mengeluarkan enam pil potensial, Empat pil potensial, Dan dua pil naga kuning sembilan ku Dan menyerahkannya kepada Luo Qianzui. Lima dan Fena. Luo Qianzui terkejut. Kamu dan Yi Yi akan membagi pil ini secara merata. Kinfei yang menjelaskan efek ketiga pil tersebut Kepada Luo Qianzui secara mendetail. Setelah mendengarkan ceritanya, Luo Qianzui menggelengkan kepalanya dan berkata, Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Kamu bisa menyimpannya. Kinfei yang tersenyum dan berkata, Bibi Suei, Jangan terlalu sopan padaku. Kamu memperlakukanku seperti orang luar. Baiklah. Luo Qianzui menyimpan pilnya dan berkata, Bekerja keraslah di ibu kota negara bagian. Jika orang lain tidak mengganggumu, Jangan main-main dengan mereka juga. Mengerti? Ya. Kinfei yang menganggup dan membuka portal. Bantu aku menyuruh Yi Yi untuk menjaga dirinya sendiri. Kamu juga. Kami akan. Luo Qianzui tersenyum. Setelah itu, Kinfei yang tidak tinggal lebih lama lagi. Dia melangkah ke portal dan segera menghilang tanpa jejak. Anak ini sudah dewasa. Jika King Su tidak mati, Dia mungkin bisa memasuki ibu kota negara bagian sekarang. Mendesah. Luo Qianzui menghela nafas dalam-dalam. Ada sedikit rasa sakit di antara alisnya. Aula dalam. Di atas pil fire hall. Kinfei yang muncul begitu saja. Dia segera melihat tiga sosok berdiri di alun-alun di luar pil fire hall. Mereka adalah Wang Hong, Master Balai Pil, dan Master Balai Beladiri. Ketiganya tidak terlihat terlalu baik. Desir. Kinfei yang menukik ke bawah dan mendarat di depan mereka bertiga. Dia memandang mereka dengan curiga dan menangkupkan tangannya. Salam, Komandan dan Ketua Balai. Mata Master Balai Beladiri menjadi dingin. Dia bertanya, Katakan sejujurnya. Kemana kamu pergi tadi? Kinfei yang berkata, Saya keluar untuk suatu urusan. Apa yang terjadi? Master Balai Beladiri berkata, Belum lama ini, Klan lu dimusnahkan di dataran luar kota. Apakah itu kamu? Hah. Kinfei yang terkejut. Bagaimana mereka tahu? Master Balai Beladiri berkata dengan suara yang dalam, Sepertinya itu benar-benar kamu. Kinfei yang mengerutkan kening. Tunggu, Bagaimana kamu bisa yakin kalau itu aku? Kaulah yang memiliki permusuhan terdalam dengan klan lu di seluruh ibu kota negara bagian. Siapa lagi kalau bukan kamu? Master Balai Beladiri mencibir. Kinfei yang mengangkat alisnya dan berkata, Kamu tidak punya bukti. Bukankah terlalu terburu-buru bagimu untuk membuat kesimpulan seperti itu? Ada apa dengan orang ini? Kembali kaulah suci, Dia telah mengincarnya berkali-kali. Sekarang, Dia mengincarnya. Dia benar-benar tidak tahu kapan dia telah menyinggung orang ini. Wang Hong memandang Master Balai Beladiri dan berkata, Meskipun Kinfei yang memang seorang tersangka, Terlalu sewenang-wenang untuk menjatuhkan hukuman mati padanya tanpa bukti apapun. Master Balai Beladiri berkata, Apakah menurutmu dia akan mengakuinya? Menurutku, Apakah ada yang salah denganmu? Dia adalah murid dari Pil Fire Hall. Seharusnya aku yang menanyainya, Sejak kapan giliranmu? Master Balai Pil mengerutkan kening. Dia tidak tahan dengan sikap Master Balai Beladiri. Mata Master Balai Beladiri menjadi gelap. Dia mencibir dan berkata, Baiklah, Saya akan lihat apa yang bisa Anda dapatkan darinya hari ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Master Balai Pil memandangnya dengan acuh-ta'acuh. Dia memandang Kin Feiyang dan berkata, Katakan padaku, Dimana kamu sebelumnya? Kin Feiyang melirik mereka bertiga. Matanya berkedip-kedip. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, Bahkan jika dia tidak melakukannya, Master Balai Beladiri akan tetap bersikeras bahwa dia melakukannya. Namun, Jika dia berbohong dan ketahuan, Itu akan lebih merepotkan. Mata Wang Hong berbinar dan berkata, Kamu harus mengatakan yang sebenarnya. Itu benar. Aku memang meminta serigala bermata putih untuk mengikutiku. Kin Feiyang mengangguk. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Master Balai Beladiri mencibir. Kin Feiyang mengerutkan kening dan berkata, Bisakah Anda membiarkan saya menyelesaikannya? Master Balai Beladiri mengulurkan tangannya dan tersenyum, Katakan, Saya akan melihat alasan apa yang bisa Anda ajukan. Kin Feiyang menatapnya dengan tatapan muram. Dia melihat ke arah Wang Hong dan Master Balai Pil dan berkata, Meskipun saya mempunyai niat untuk membunuh mereka, Saya tidak membunuh orang-orang klan lu. Lalu siapa yang melakukannya? Wang Hong bertanya. Kin Feiyang berkata, Seorang pria bertopeng dan lebih dari 20 paus pasir. Saya telah melacak mereka sebelumnya, Tetapi saya tidak berhasil mengejar mereka. Paus pasir. Wang Hong dan Master Balai Pil saling berpandangan Dengan sedikit keraguan di mata mereka. Kin Feiyang berkata, Serigala bermata putih menyaksikan seluruh proses pria bertopeng Membantai orang-orang klan lu. Pria itu sepertinya sangat membenci klan lu. Oh benar, Lu Ting Ting dan Lu Feng tidak mati. Mata Wang Hong menyipit dan berkata, Di mana mereka? Kin Feiyang berkata, Mereka diculik oleh pria bertopeng. Saya tidak tahu di mana mereka sekarang. Alasan yang tidak masuk akal. Master Balai Bela diri mencibir. Kin Feiyang mengepalkan tangannya dan berkata dengan marah, Saya hanya ingin tahu, Bagaimana saya menyinggung perasaan Anda? Bisakah Anda memberitahu saya agar saya bisa mati dengan mengetahui alasannya? Lancang. Master Balai Seni Bela diri menjadi marah dan mengirimkan tamparan ke arah Kin Feiyang. Cukup. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan urusan Pil Fire Hall ku. Pergilah sekarang. Master Balai Pil berteriak dan memblokir lengan Master Balai Bela diri. Baiklah, Aku tidak peduli. Namun, Masalah ini telah menimbulkan keributan di kota. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan menghadapinya. Master Balai Bela diri mendengus dan pergi. Ada keributan di kota. Kin Feiyang tercengang. Dia mengerutkan kening dan berkata, Komandan, Ketua Balai, Masalah ini baru saja terjadi belum lama ini. Bagaimana penyebarannya di kota? Wang Hong berkata, Kami juga bingung. Rasanya seperti ada yang sengaja menyebarkan berita ini. Aneh. Hanya serigala bermata putih dan aku yang ada di sana saat itu. Pria bertopeng itu tidak mungkin menyebarkan berita itu sendiri. Mungkinkah ada orang lain yang bersembunyi di dekat sini? Kin Feiyang berbisik dan bingung. Wang Hong menghela nafas dan berkata, Tidak masalah apakah kamu melakukannya atau tidak. Kamu tidak bisa lolos kali ini. Mengapa? Kata Kin Feiyang. Karena semua orang mengira kamu yang melakukannya. Jika kami tidak menemukan pelakunya, Saya khawatir Anda harus menjadi kambing hitam seumur hidup Anda. Kata Wang Hong. Sebenarnya, meskipun kamu melakukannya, kami tidak akan mengatakan apapun. Bagaimanapun, klan lu sudah bisa disingkirkan sekarang. Namun masalahnya, masalah ini sudah terungkap. Jika kita masih memilih diam, kita tidak akan bisa menjelaskannya kepada dunia. Kata Master Balai Pil. Kin Feiyang menganggup dan berkata, Saya mengerti, saya akan menemukan pelakunya sesegera mungkin. Tidak perlu untuk itu. Tuan Istana telah mengatur agar orang lain menyelidikinya. Kamu tinggal menunggu kabarnya. Namun, selama jangka waktu ini, kamu harus tetap di penjara. Ini adalah perintah Tuan Rumah. Tuan Istana berkata jika kamu tetap berada di luar, kamu mungkin akan menimbulkan masalah lagi. Kata Wang Hong. Penjara. Mata Kin Feiyang bergetar. Wang Hong tersenyum dan berkata, Jangan gugup. Saat kami menangkap pelakunya, saya akan segera mengeluarkanmu. Hah. Kin Feiyang menarik nafas dalam-dalam dan menganggup. Baiklah, saya pergi. Namun, bisakah Anda memberitahu saya siapa yang akan menyelidiki masalah ini? Penguasa kota-kota timur yang baru. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Jangan khawatir. Dia adalah seorang kultifator nakal. Saat ini, selain Tuan Istana, dia tidak berinteraksi dengan orang lain. Dia tidak akan menyakitimu. Kata Wang Hong. Itu bagus. Kin Feiyang mengangguk. Kalau begitu, ayo pergi. Wang Hong membuka portal dan masuk lebih dulu. Kin Feiyang mengangguk ke arah Master Balai Pil dan mengikutinya ke portal. Di saat berikutnya, Kin Feiyang dan Wang Hong muncul di depan penjara. Salam, Komandan. Sepuluh penjaga di luar pintu membungkuk dan memberi hormat. Kin Feiyang memandang mereka. Mereka semua adalah wajah-wajah yang familiar. Fan Jian, yang dulu membantu Fatso, masih ada di sana juga. Namun, ketika Kin Feiyang melihat orang yang memimpin, ekspresinya langsung menegang. Itu adalah Wei Zhongyang. Saat ini, Wei Zhongyang mengenakan baju besi lengkap. Dia tidak terlihat berantakan lagi. Dia tampak energi. Kapten penjaga sebelumnya dibunuh oleh Yan Nanshan dan Rufian Lang. Sejak itu, posisinya menjadi kosong. Beberapa waktu lalu, saya tiba-tiba teringat pada Wei Zhongyang. Melihat dia cukup kuat, aku membiarkan dia menjadi kapten penjaga. Juga, dia mengatakan bahwa dia telah melepaskan dendam masa lalunya dan ingin meminta maaf kepadamu secara langsung. Wang Hong menjelaskan sambil tersenyum. Ya, lebih baik berteman daripada bermusuhan. Wei Zhongyang mengangguk dan menatap Kin Feiyang. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, saya salah di masa lalu. Saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda. Saya harap Anda dapat memaafkan saya. Kin Feiyang memandang Wei Zhongyang. Matanya berkedip-kedip. Dia mengenal orang ini dengan sangat baik. 448 Melihat Kin Feiyang tetap diam, Wei Zhongyang mau tidak mau menatap Wang Hong tanpa daya. Wang Hong tersenyum. Kin Feiyang, kamu lihat dia cukup tulus. Mengapa kamu tidak memberiku wajah dan menerima permintaan maafnya? Komandan, kamu melebih-lebihkan. Kin Feiyang tersenyum tipis dan menatap Wei Zhongyang. Aku bukan orang yang suka perhitungan. Karena kamu sudah bertobat, lupakan saja apa yang terjadi di masa lalu. Terima kasih, Saudara Kin. Wei Zhongyang menangkupkan tangannya dan tampak seperti terbebas dari beban berat. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa berpura-pura. Kin Feiyang mencibir dalam hati. Senyuman muncul di wajah Wang Hong. Dia memandang Wei Zhongyang dan berkata, bawa Kin Feiyang masuk dan kunci dia. Wei Zhongyang tertegun dan bertanya dengan heran, apakah Saudara Kin melakukan kesalahan? Wang Hong menggelengkan kepalanya. Itu karena pemusnahan keluarga lu. Wei Zhongyang tiba-tiba mengerti. Dia memandang Kin Feiyang dan bertanya, komandan, bagaimana dengan belenggunya? Lakukan semuanya sesuai aturan. Kata Wang Hong. Saya mengerti. Wei Zhongyang menganggup dan mengeluarkan sebuah tanda. Dia berbalik dan membuka pintu batu. Kemudian, dia menyingkir dan berkata sambil tersenyum, Saudara Kin, tolong. Kin Feiyang menganggup dan memandang penjaga lainnya. Salah satu penjaga menatap Kin Feiyang. Orang ini adalah Fan Jian, yang membantu Fatso di masa lalu. Apakah Fan Jian mengisyaratkan dia untuk berhati-hati terhadap Wei Zhongyang? Mata Kin Feiyang berkedip dan dia masuk ke penjara. Wei Zhongyang mengikuti dari belakang. Setelah memasuki penjara, Wei Zhongyang berbalik dan menutup pintu batu. Pada saat yang sama, cahaya dingin muncul di kedalaman matanya. Namun di permukaan, tidak ada yang aneh. Dia menoleh untuk melihat Kin Feiyang dan berkata sambil tersenyum, Saudara Kin, mengapa kamu tidak tinggal di sel nomor lima? Mata Kin Feiyang berbinar. Jika dia ingat dengan benar, Wei Zhongyang pernah di penjara di sel nomor lima sebelumnya. Tentu. Dia ingin melihat berapa lama orang ini bisa melanjutkan aksinya. Wei Zhongyang berjalan mendekat dan membuka pintu batu sel nomor lima. Ketika Kin Feiyang memasuki sel, Wei Zhongyang mengeluarkan belenggu dan belenggu dan berkata, Saudara Kin, tolong bekerja sama dengan kami. Kin Feiyang mengulurkan tangannya. Wei Zhongyang berjalan ke depan dan memasang belenggu di pergelangan tangan dan pergelangan kaki Kin Feiyang. Langsung, Kin Feiyang merasa rantai itu memancarkan kekuatan misterius yang menyegel ki pertempurannya. Setelah Wei Zhongyang memastikan bahwa tidak ada kesalahan, dia mundur dua langkah dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana perasaanmu? Tidak buruk. Kin Feiyang mengangkat bahu. Tidak buruk. Sudut bibir Wei Zhongyang melengkung saat dia mengejek, aku tidak mengira kamu akan mengalami hari seperti itu. Seperti yang kuharapkan. Kin Feiyang tersenyum tipis. Apa maksudmu? Wei Zhongyang mengerutkan kening. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, kupikir kamu akan terus bertahan, tapi aku tidak menyangka kamu akan mengungkapkan warna aslimu begitu cepat. Jadi kamu sudah melihatnya. Kin Feiyang memang Kin Feiyang. Tapi lalu kenapa? Sekarang kamu adalah seorang tahanan dan aku adalah kapten penjaga. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau padamu, mengerti. Wei Zhongyang mencibir. Menurutmu apa yang bisa kamu lakukan padaku? Saya harus mengatakan bahwa Anda benar-benar tidak bijaksana. Setelah bertarung denganku begitu lama, kamu seharusnya mengetahui metodeku dengan baik. Percaya atau tidak, Fatso dan yang lainnya sudah merekam semua yang kamu katakan tadi. Saat aku memberitahu Wang Hong, menurutmu apa yang akan terjadi padamu? Kin Feiyang memandang Wei Zhongyang sambil bercanda. Pupil mata Wei Zhongyang mengecil dan dia berkata sambil tersenyum, Saudara Qin, jangan marah. Aku hanya bercanda denganmu tadi. Jangan menganggapnya serius. Saya juga bercanda. Kata Kin Feiyang. Saudara Qin masih tetap lucu seperti biasanya. Wei Zhongyang berkata sambil tersenyum. Kin Feiyang berkata, Jika tidak ada yang lain, kamu boleh pergi. Ada satu hal lagi. Saudara Qin, tolong serahkan tas kiankunmu. Jangan salah paham. Ini aturannya. Komandan Wang Hong mengatakan sebelumnya bahwa segala sesuatu harus dilakukan sesuai aturan. Kata Wei Zhongyang. Kin Feiyang mengangkat alisnya dan berkata, Apakah ada aturan yang menyatakan bahwa saya harus menyerahkan tas kiankun saya? Ya. Wei Zhongyang mengangguk. Aku khawatir itu tidak akan berhasil. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya. Wei Zhongyang mengerutkan kening dan berkata sambil tersenyum, Saudara Qin, jangan mempersulit saya. Aku tidak mempersulitmu. Karena meskipun Wang Hong ada di sini, aku tidak akan menyerahkan tas kiankunku. Kin Feiyang berkata tanpa ekspresi. Lelucon yang luar biasa. Chang Sui, tulang misterius, dan koin emas semuanya ada di tas kiankun. Bagaimana dia bisa menyerahkannya kepada Wei Zhongyang? Ini. Wei Zhongyang ragu-ragu sejenak dan berkata sambil tersenyum, Jika kamu tidak ingin menyerahkannya, biarlah. Bagaimanapun, kita adalah teman lama. Aku akan membuatkan pengecualian untukmu secara pribadi. Terima kasih banyak kalau begitu. Kin Feiyang memasang senyuman palsu. Wei Zhongyang melambaikan tangannya dan berkata, Jangan terlalu sopan. Masih ada yang harus kuurus. Aku akan pergi dulu. Ayo kita minum saat kita punya waktu luang. Tentu. Kin Feiyang menganggup dan tersenyum. Selamat tinggal. Wei Zhongyang menanggupkan tinjunya dan berbalik untuk meninggalkan sel. Setelah menutup pintu batu, ekspresi Wei Zhongyang menjadi gelap dan dia menatap pintu batu itu dengan dingin dengan kilatan dingin di matanya. Dia harus mendapatkan tas kiankun Kin Feiyang. Itu karena formula ramuan untuk ramuan potensial, belati, dan tulang misterius pasti ada di tas kiankun Kin Feiyang. Pada saat yang sama. Di dalam sel, mata Kin Feiyang bersinar dengan kilatan yang menyeramkan. Astaga. Sosoknya bersinar dan dia memasuki kastil kuno. Fatso langsung berkata, Bos, kamu tidak bisa mempercayai Wei Zhongyang dengan mudah. Aku tahu. Kin Feiyang menganggup. Fatso tersenyum dan berkata, Senang sekali kamu mengetahuinya. Bagaimana dengan sekarang? Apakah Anda berencana untuk tinggal di penjara selamanya? Saya akan tinggal di sini sekarang. Saya dapat mengambil kesempatan ini untuk berkultivasi. Dengan pemikiran Kin Feiyang, Chang Sue terbang keluar dari tas kiankun dan berdiri di depan Fatso. Fatso mengerti dan meraih Chang Sue, memotong belenggu di kaki dan tangannya. Tunggu. Tatapan trenggiling berubah dan dia buru-buru berkata, Kin Feiyang, kamu harus berpikir hati-hati. Memotong belenggu di kaki dan tanganmu melanggar aturan. Aturan. Adik, kamu masih terlalu berpengalaman. Apakah kamu pikir kami adalah orang-orang yang mengikuti aturan? Raja Serigala mencibir. Fatso, Luhong, dan Kin Feiyang juga tersenyum. Eh. Trenggiling tercengang. Dia memandang mereka bertiga dan Wolf King, menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Baiklah, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Memang, orang-orang ini tidak takut pada langit atau bumi. Di hadapan mereka, peraturan sama sekali tidak ada. Dentang. Fatso melambaikan tangannya, dan Chang Sui memotong kedua rantai besi itu dengan mudah. Tubuh Kin Feiyang menjadi ringan. Dia meregangkan ototnya dan mengambil Chang Sui dari Fatso dan berkata sambil tersenyum, pergilah mengasingkan diri. Cobalah menerobos dunia kecil sebelum kita menemukan pelaku sebenarnya. Ini sangat mudah. Trenggiling terkekeh. Setelah membuka pintu potensi, kini seratus kali lebih percaya diri. Di luar kota. Di sebuah lembah, terletak jauh di pegunungan. Di tengah lembah, ada sebuah danau kecil. Air danau yang jernih memantulkan ombak yang mempesona di bawah sinar matahari. Dan di luar lembah, paus pasir melayang di udara dan memandangi danau. Tanpa kecuali, murid besar mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Ada tiga orang berdiri di tepi danau. Salah satunya adalah pria bertopeng yang membantai keluarga Lu. Dua lainnya adalah Lu Feng dan Lu Ting Ting. Pada saat ini, saudara laki-laki dan perempuan itu sedang melihat ke lembah dengan heran, dan ada sedikit kepanikan di antara alis mereka. Pria bertopeng itu membungkuk ke arah danau dan berkata dengan hormat, Tuan, saya telah membawa mereka kembali. Ada orang. Lu Feng dan Lu Ting Ting memandang ke danau. Suara mendesing. Dua pentagram seukuran telapak tangan bayi terbang keluar dari danau dan menuju ke kepala Lu Feng dan Lu Ting Ting seperti kilat. Ah! Keduanya berteriak bersamaan. Mereka merasa kepala mereka akan meledak, dan darah mereka terbakar. Pria bertopeng itu berkata dengan dingin, Jangan melawan, atau kamu akan mati. Segera. Rasa sakit yang menyelimuti Lu Feng dan Lu Ting Ting dengan cepat meredah. Keduanya bangkit dari tanah dan saling memandang. Mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh. Apa yang sedang terjadi? Pria bertopeng itu berkata, Hidupmu sekarang berada di tangan guru. Guru hanya perlu berpikir, dan kamu akan mati. Apa? Keduanya menjadi pucat karena ketakutan. Siapa kamu? Lu Feng meraung. Siapa saya? Mata pria bertopeng itu berkilat dingin, dan dia perlahan melepas topengnya. Bagaimana ini mungkin? Itu kamu. Melihat wajah pria bertopeng itu, Lu Feng dan Lu Ting Ting tampak seperti baru saja melihat hantu, dan mata mereka penuh rasa tidak percaya. Pria bertopeng itu memakai topengnya lagi dan mencibir, jika guru tidak memintaku untuk mengampuni nyawamu, kamu akan ditelan hidup-hidup oleh paus pasir. Lalu siapa tuanmu? Kenapa dia tidak membunuh kita? Lu Feng dan Lu Ting Ting bingung. Tuan pasti punya alasan untuk tidak membunuhmu. Anda hanya perlu melakukan apa yang guru katakan. Pria bertopeng itu menatap mereka berdua dengan dingin, lalu melihat ke danau. Dia membungkuk dan berkata, Guru, apakah Anda punya instruksi lain? Bawakan aku keluarga Dong, sepuluh tetua keluarga Dong, kepala keluarga Dong, dan leluhur keluarga Dong. Sedangkan anggota keluarga Dong lainnya, jangan biarkan siapapun hidup. Bunuh mereka semua. Selain itu, bawa kembali tubuh Lu Xing Chen. Aku membutuhkannya. Suara dingin dan tanpa emosi terdengar di benak mereka bertiga. Ya, pria bertopeng itu membungkuk dan menjawab. Lu Feng dan Lu Ting Ting sangat terkejut. Ah, tiba-tiba, tubuh mereka gemetar, dan mereka segera memegangi kepala dan melolong. Seolah-olah semua pembulu darah di tubuh mereka pecah, dan panah darah muncrat dari pori-pori mereka. Pria bertopeng itu berteriak, Mengapa kamu tidak memohon ampun? Apakah kamu ingin mati? Tuan, tolong selamatkan hidup kami. Kami akan menyelesaikan tugas ini. Keduanya gemetar, dan buru-buru berlutut di tanah dan memohon. Begitu suara itu memudar. Keduanya merasakan sakitnya hilang. Pria bertopeng itu berkata, Cepat pergi. Pria bertopeng itu membungkuk dan berkata, Tuan, ada yang ingin saya katakan. Pria bertopeng itu berkata, Katakan. Meskipun kepala keluarga Dong dan monster tua itu dihancurkan oleh Kinfei Yang, budidaya sepuluh tetua keluarga Dong masih ada. Menurut penyelidikanku, mereka semua adalah kaisar tempur bintang delapan dan kaisar tempur bintang sembilan. Aku khawatir kita bertiga dan paus pasir tidak akan mampu menjatuhkan mereka. Kata pria bertopeng itu. Apa yang kamu katakan masuk akal? Di sisi timur lembah, ada batu hitam. Di belakang batu itu ada sebuah gua, dan ada dua binatang buas tidur di dalamnya. Pergilah dan bangunkan mereka dengan darahmu. Mereka akan membantumu. 449. Binatang mengamuk yang sedang tidur. Pria bertopeng, Lu Ting Ting, dan Lu Feng memandang ke arah timur dengan heran. Apa yang terlihat dalam pandangan mereka adalah puncak gunung yang tingginya sekitar 100 kaki. Di kaki gunung memang ada batu hitam. Namun, mereka tidak merasakan aura binatang yang mengamuk di sana. Jangan tanya apapun, ayo pergi. Pria bertopeng itu dengan dingin menatap ke arah Lu Ting Ting dan Lu Feng, lalu bergegas menuju batu hitam. Lu Ting Ting dan Lu Feng saling memandang dan tidak punya pilihan selain mengikuti. Sesampainya di depan batu tersebut, pria bertopeng itu meninjunya, dan batu tersebut pecah. Pada saat itu, sebuah pintu masuk gua besar muncul di depan mereka bertiga. Gua itu sangat gelap, seperti jurang maut, memancarkan aura jahat dan aneh. Jika memang ada binatang yang mengamuk, apakah mereka akan memakan kita? Lu Feng sedikit takut. Bahkan jika mereka memakan kita, kita tidak punya pilihan. Pria bertopeng itu berkata dengan dingin dan melangkah ke dalam gua. Dia mengulurkan lengan kanannya dan Qi yang sebenarnya melonjak di telapak tangannya, mengembun menjadi bola cahaya. Qi yang benar. Lu Ting Ting sedikit terkejut, dan bertanya dengan heran, kamu hanya seorang leluhur bela diri. Itu benar. Tetapi guru berkata bahwa saya akan segera bisa masuk ke alam kaisar perang. Pria bertopeng itu berkata dengan dingin. Pada saat yang sama, dia mengukur gua itu. Diameter gua itu 2 hingga 3 meter, dan memanjang hingga ke dalam, tanpa ujung yang terlihat. Jangan membuang waktu, ikuti aku. Pria bertopeng itu melirik mereka berdua dan berjalan lebih jauh ke dalam gua. Lu Feng dan Lu Feng menelan ludah mereka dan bersiap untuk mengikuti. Lu Ting Ting bertanya dengan suara rendah, mengapa kamu bekerja untuknya? Hanya karena dia bisa membantumu menerobos keranah kaisar perang. Kamu terlalu naif dan meremehkan kemampuan guru. Tahukah Anda dari mana asal resep pil potensial Qin Fei Yang? Pria bertopeng itu mencibir. Dari mana asalnya? Keduanya terkejut. Ini bukan hanya pertanyaan di hati mereka, tapi juga pertanyaan yang ingin diketahui oleh seluruh negara spiritual. Pria bertopeng itu berkata, resep pil potensial adalah milik guru. Apa? Ekspresi Lu Ting Ting dan Lu Feng berubah. Tetapi bagaimana resep pil itu sampai ke tangan Qin Fei Yang? Guru tidak pernah menyebutkannya. Jangan tanya. Jika kamu membuat marah guru, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kata pria bertopeng itu. Lu Ting Ting dan Lu Feng saling memandang, mata mereka dipenuhi kebingungan. Apa hubungan antara Qin Fei Yang dan guru? Jika Qin Fei Yang dan guru adalah teman, mengapa guru tidak membunuh mereka? Tetapi jika itu adalah musuh, bagaimana formula pil dari pil potensial bisa jatuh ke tangan Qin Fei Yang? Sekitar 10 napas berlalu. Pria bertopeng itu mengerutkan kening. Apakah kamu merasa suhunya telah berubah? Mereka berdua menatap kosong sejenak sebelum mereka dengan hati-hati merasakan sekelilingnya. Cukup benar. Suhu di sini agak dingin. Terlebih lagi, semakin dalam mereka pergi, suhunya menjadi semakin dingin. Bahkan tidak butuh waktu lama sebelum lapisan es mengembun di wajah dan rambut mereka. Sesaat kemudian, ketiganya memiliki kedalaman sekitar 100 meter. Dinding gua ditutupi lapisan es tebal. Di sini bahkan lebih dingin. Mereka bertiga tidak bisa menahan diri untuk tidak meringkuk, dan gigi mereka bergemeletuk. Udara yang dihembuskan dari lubang hidungnya juga berubah menjadi kabut putih. Kedalaman 100 meter lagi. Tiba-tiba, pria bertopeng itu menatap ke suatu tempat di depannya seolah-olah dia baru saja melihat monster. Pupil matanya tiba-tiba berkontraksi saat dia mengulurkan tangannya dan berteriak, berhenti. Bingung, Lu Feng dan Zhang Xuan menoleh. Langsung, wajah mereka menjadi pucat. Lebih dari 10 meter di depan mereka ada gudang es setinggi sekitar 10 kaki. Dan di dalam gudang es, ada dua binatang buas yang tersegel di dalam es. Salah satunya adalah ular setan giok putih. Yang lainnya adalah paus pasir. Ular iblis giok putih setebal lengan dan panjang 2 meter. Seperti namanya, seluruh tubuhnya seputih batu giok. Namun yang mengejutkan adalah di antara alisnya terdapat tanduk berwarna putih setebal ibu jari. Dan paus pasir itu, dibandingkan dengan paus pasir di luar lembah, jauh lebih kecil, panjangnya hampir hanya 2 hingga 3 meter. Namun tubuhnya ditutupi sisik kuning. Orang dapat merasakan sisiknya sangat keras menembus es. Lu Feng menelan ludahnya dan berkata, kekuatan mereka pasti sangat menakutkan. Bukankah ini lebih baik? Mata pria bertopeng itu berbinar, dan dia berkata, selama mereka ada di sini, akan mudah untuk menjatuhkan orang-orang dari keluarga Dong dan menemukan mayat Lu Xingchen. Setelah dia selesai berbicara, dia mengeluarkan belati, berlari ke gudang es, dan memotong luka di pergelangan tangannya tanpa ragu-ragu. Darah segera muncrat. Lu Tingting dan Zhang Xuan saling berpandangan dan segera berlari. Karena mereka melihat harapan balas dendam. Segera, es yang menyegel kedua binatang buas itu diwarnai merah darah. Retakan. Diiringi suara keras, es yang menyegel kedua binatang buas itu tiba-tiba meledak. Dua kekuatan dahsyat yang menakutkan juga meraung. Lu Tingting dan dua lainnya terlempar di tempat, muntah darah. Ular iblis giyok putih dan paus pasir kini tertahan di kehampaan, menyerap darah ketiga orang itu. Tiga napas kemudian. Mereka tiba-tiba membuka mata, dan ada perasaan perubahan di mata tajam mereka. Apakah kamu yang membangunkan kami? Kedua binatang buas itu menatap Lu Tingting dan dua lainnya dengan acuh-ta'acuh. Pria bertopeng itu berlutut dengan satu kaki dan berkata, Dua Tuan, Tuan meminta kami untuk membangunkanmu. Menguasai. Mata kedua binatang buas itu sedikit bingung. Kaisar ular iblis, kaisar paus pasir, ribuan tahun telah berlalu. Sudah waktunya bagimu untuk bangun. Tepat pada saat ini. Suara pria misterius itu masuk ke dalam gua. Menguasai. Mata kedua binatang buas itu bergetar, dan mereka segera bergegas keluar gua seperti orang gila. Tuan, apakah kamu belum mati? Mereka mengamati lembah, dan mata mereka dipenuhi kabut. Ya, aku tidak mati. Langit tidak membunuhku. Aku kembali. Suara pria misterius itu mengalir keluar dari danau dan bergema di lembah untuk waktu yang lama, penuh kebencian dan pantang menyerah. Aku benar-benar belum mati. Kedua binatang buas itu menjadi liar karena gembira dan bergegas menuju danau. Jangan datang menemuiku sekarang. Pergi dan bantu mereka segera, dan lakukan semua hal yang aku perintahkan padamu. Ingat, kekuatanmu saat ini tidak sebaik sebelumnya. Jangan biarkan emosi mempengaruhi keputusanmu, dan jangan biarkan siapapun menemukanmu. Terutama tuan istana negara spiritual dan wanita dari lembah kupu-kupu. Kata pria misterius itu. Ya, kedua binatang buas itu berhenti di kehampaan dan menjawab dengan hormat. Pada saat yang sama. Keluarga dong, ruang konferensi. Monster tua dong, kepala keluarga dong, tetua kedua, dan yang lainnya menundukkan kepala, terdiam. Haha, tiba-tiba, tawa keras terdengar dari luar. Grand Elder berjalan ke Ola dengan wajah merah. Bagaimana itu? Monster tua dong dan yang lainnya segera menatapnya, mata mereka penuh harap. Tetua agung berkata, saya baru saja menerima kabar bahwa Kinfei yang telah dikirim ke penjara. Bagus. Sekelompok orang segera menamparkan meja dan bersorak. Kepala keluarga dong berkata dengan heran, Tetua agung, apakah kita masih akan meninggalkan kota sekarang? Tentu saja tidak. Kinfei yang bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, apa yang bisa dia lakukan pada kita. Tetua kedua dan yang lainnya mencibir. Tapi monster tua dong ragu-ragu. Melihat hal ini, tetua agung bertanya dengan curiga, Tetua agung, apakah Anda mempunyai kekhawatiran? Ya. Monster tua dong menganggup dan menghela nafas, meskipun Kinfei yang telah dikirim ke penjara, bakatnya ada di sana. Tuan rumah tidak dapat membunuhnya. Mendengar ini. Senyuman di wajah tetua kedua dan yang lainnya membeku, dan mereka terdiam lagi. Sebenarnya kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Tapi tiba-tiba, suara tawa samar terdengar, dan seorang pria parubaya berbaju besi masuk ke aula konferensi. Siapa kamu? Monster tua dong dan yang lainnya memandang dengan kebingungan di mata mereka. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, saya Wei Zhongyang, kapten penjaga penjara saat ini. Kapten penjaga. Semua orang di keluarga dong saling memandang dengan sedikit keraguan di mata mereka. Kepala keluarga dong berdiri dan menyambutnya, menangkupkan tangannya dan berkata, saya ingin tahu apa maksud saudara Wei dengan perkataan Anda tadi. Wei Zhongyang tertawa dan berkata, maksudku, tidak perlu takut pada Kinfei yang. Kepala keluarga dong berkata, tidak hanya bakatnya dalam alkimia yang menakjubkan, bakatnya dalam seni bela diri juga tak tertandingi. Bagaimana kita tidak takut? Wei Zhongyang mencibir dan berkata, itu benar, tapi dia juga punya kelemahan. Kelemahan apa? Semua orang terkejut. Saya sangat memahaminya. Meskipun dia terlihat dingin dan kejam di permukaan dan metodenya kejam, dia sebenarnya sangat setia dan benar. Selama kita menangkap orang-orang di sekitarnya, dia pasti tidak akan menembak tikus itu karena takut fasnya pecah. Pada saat itu, belum lagi pencabutan laranganmu, bahkan jika kamu langsung memintanya untuk bunuh diri, dia tidak akan berani untuk tidak patuh. Wei Zhongyang mencibir. Mata kepala keluarga Dong berbinar, tapi kemudian dia mengerutkan kening dan berkata, orang-orang di sekitar Qin Feiyang semuanya bersembunyi di dalam harta karunnya. Bagaimana kita akan menangkap mereka? Tidak. Wei Zhongyang menggelengkan kepalanya dan mencibir. Pasti ada tempat di mana pasti ada seseorang yang dipedulikan Qin Feiyang. Di mana? Kepala keluarga Dong bertanya. Kabupaten Yan. Mata Wei Zhongyang berkilat dingin. Penjara. Seorang penjaga lapis baja hitam bergegas ke pintu sel kelima dan membuka pintu batu. Tetapi ketika dia melihat tidak ada seorang pun di dalam sel, penjaga itu hanya bisa mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berteriak, Qin Feiyang, Ini Fan Jian, Keluarlah. Setelah beberapa saat, Qin Feiyang muncul begitu saja. Dia menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Saudara Fan, Terima kasih atas peringatanmu sebelumnya. Bukan apa-apa. Jangan sebutkan itu. Fan Jian melambaikan tangannya dan melihat kembali keluar pintu. Dia berbisik, Aku datang mencarimu karena ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Apa itu? Qin Feiyang terkejut. Fan Jian berkata, Wei Zhongyang baru saja pergi ke keluarga Dong. Keluarga Dong. Qin Feiyang mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, Mengapa dia pergi ke keluarga Dong? Saya tidak tahu tentang itu. Tapi menurutku itu ada hubungannya denganmu, Jadi aku datang untuk memberitahumu. Mungkin aku hanya paranoid. Kata Fan Jian. Paranoid. Qin Feiyang mengerutkan kening. Perginya Wei Zhongyang ke keluarga Dong jelas bukan hal yang baik. Dia menghitung satu miliar koin emas dan memasukkannya ke dalam tas kosmos. Terima kasih telah memberitahuku, Saudara Fan. Ini adalah tanda penghargaanku. Terimalah. Mata Fan Jian berbinar dan dia memeluknya tanpa ragu-ragu. Dia tersenyum dan berkata, Aku sudah lama tidak bertemu Fatso. Minta dia keluar dan minum bersamaku saat dia ada waktu luang. Oke. Qin Feiyang mengangguk. Kalau begitu aku pergi dulu. Fan Jian tersenyum, Lalu berbalik dan berjalan keluar. Tapi tiba-tiba, Mata Qin Feiyang berkilat, Dan dia buru-buru berkata, Saudara Fan, Saya punya permintaan yang lancang. Sudah ku bilang jangan terlalu sopan. Kalau kamu terus seperti ini, Aku akan marah. Fan Jian berpura-pura marah. Qin Feiyang tersenyum malu dan berkata, Saudara Fan, Bisakah Anda memberi saya kunci untuk membuka pintu batu penjara dan gerbang penjara? Apa? Jangan bilang kamu ingin melarikan diri. 450. Set. Qin Feiyang buru-buru memberi isyarat diam dan berkata dengan suara rendah, Saudara Fan, Saya hanya berhati-hati. Jangan khawatir, Saya tidak akan menyeret Anda ke dalam masalah ini. Fan Jian mengerutkan kening. Qin Feiyang menangkupkan tangannya dan berkata, Tolong bantu saya, Saudara Fan. Maaf, Aku tidak bisa memberikannya padamu. Karena ini terlalu penting. Jika seseorang mengetahuinya, Meskipun kamu tidak ingin menyeretku ke dalam masalah ini, Aku akan kehilangan nyawaku. Lagi pula, Pintu batu itu hanya bisa dibuka dari luar. Tidak ada gunanya meski kamu punya kuncinya. Fan Jian menggelengkan kepalanya. Apakah begitu? Qin Feiyang mau tidak mau merasa kecewa. Dia tersenyum dan berkata, Jika itu masalahnya, Maka saya tidak akan mempersulit Saudara Fan. Fan Jian berkata, Jangan khawatir. Jika ada berita, Saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Terima kasih, Saudara Fan. Qin Feiyang menang menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Kemampuan si gendut ini tidaklah kecil ah. Sudah berapa lama, Dia sebenarnya memiliki hubungan dekat dengan Fan Jian. Fan Jian membantu mengawasi pergerakan Wei Zhongyang Sebagian karena reputasinya saat ini. Fan Jian ingin menjilatnya. Separuh lainnya karena Fan Jian dan Fat So dekat. Setelah Fan Jian pergi, Qin Feiyang juga memasuki kastil. Dia memandang Fat So dan yang lainnya Dan berkata dengan suara rendah, Kalian semua mendengarnya, kan? Ceritakan pendapatmu. Wolf King berkata, Saya pikir Wei Zhongyang pergi ke keluarga Dong Untuk bergabung dengan mereka guna menangani kita. Tidak, tidak, tidak. Jika Wei Zhongyang benar-benar ingin mencari seseorang Untuk diajak bergabung, Dia tidak akan pergi ke keluarga Dong. Bagaimanapun, keluarga Dong telah menolak Dan tidak bisa banyak membantunya. Fat So langsung menolak pendapat Wolf King. Wolf King berkata dengan tidak senang, Kalau begitu beritahu kami, Mengapa dia pergi ke keluarga Dong? Aku tidak tahu. Fat So menggelengkan kepalanya. Luhong tiba-tiba berkata, Tidakkah kalian semua melewatkan satu hal yang sangat penting? Apa? Qin Feiyang dan yang lainnya memandangnya dengan heran. Luhong berkata, Wei Zhongyang mengetahui latar belakang kita. Kata-katanya membangunkan si pemimpi. Mata Qin Feiyang dan Fat So bergetar. Fat So melompat berdiri dan berkata dengan tergesa-gesa, Bos, cepat beritahu Yan Nanshan untuk mengawasi kelandong. Qin Feiyang menganggup dan segera mengeluarkan kristal gambar, Ki pertempurannya melonjak. Namun, Dia menunggu lama, Tapi tidak ada reaksi dari image kristal. Apa yang telah terjadi? Qin Feiyang bingung. Fat So berpikir sejenak, Dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia berseru kaget, Tidak bagus. Fan Jian memberitahu Tuan Gendut sebelumnya Bahwa penjara dapat memblokir komunikasi kristal gambar. Penjara juga tidak dapat membuka portal. Apa? Ekspresi Qin Feiyang tiba-tiba berubah. Dia tidak bisa mengirim pesan apapun, Dan selnya harus kedap suara. Dia tidak bisa meminta bantuan Fan Jian. Apa yang harus dia lakukan? Suara mendesing. Dia meninggalkan kastil dan datang ke sel penjara. Dia melihat ke pintu batu hitam pekat. Ledakan. Pertempuran Qin Feiyang melonjak saat dia meninju pintu batu. Namun, Pintu batu itu hanya bergetar sedikit. Ini sangat sulit. Qin Feiyang mengerutkan kening dan melambaikan tangannya untuk mengeluarkan Chang Sui. Chang Sui bahkan bisa memotong tulang misterius itu dengan mudah, Apalagi pintu batunya. Dia berjalan ke depan pintu batu, Dan dengan sapuan ringan pales nol, Sebuah retakan muncul. Segera. Bang. Dengan suara keras, Seluruh pintu batu itu runtuh. Qin Feiyang keluar dari sel penjara. Dia tidak berhenti sejenak dan pergi ke pintu penjara. Ledakan. Dia menamparkan pintu dan pintu itu sedikit bergetar. Di luar, Fan Jian dan yang lainnya mendengar suara itu dan segera berbalik untuk melihat ke pintu. Wajah mereka penuh kejutan. Mengapa pintunya bergerak? Apakah itu hanya ilusi? Ledakan. Namun, Saat mereka hampir percaya bahwa itu adalah ilusi, Pintu batu itu sedikit bergetar lagi. Apa yang telah terjadi? Mungkinkah seseorang melarikan diri dari sel penjara? Sembilan dari mereka kaget. Mungkinkah itu dia? Fan Jian bergumam pada dirinya sendiri dan sebuah sosok muncul di benaknya. Salah satu penjaga berteriak, Cepat beritahu kapten bahwa seseorang melarikan diri dari penjara. Tunggu. Fan Jian mengulurkan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, Kalian semua tahu sifat kapten. Jika tidak ada yang lolos, Kita tidak akan bersenang-senang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Delapan penjaga lainnya memandangnya. Fan Jian berkata, Buka pintunya dulu dan lihat apa yang terjadi. Tapi hati-hati. Jika seseorang benar-benar lolos, Segera kirim pesan ke kapten. Delapan lainnya mengangguk. Langsung. Sembilan dari mereka mundur dua langkah, Wajah mereka penuh kewaspadaan. Suasana saling bermusuhan memenuhi udara. Fan Jian mengeluarkan token hitam dan ki pertempurannya melonjak. Seberkas cahaya hitam pekat memancar keluar dan menyatu dengan pintu di depan mereka. Ledakan. Pintu perlahan terbuka. Sosok putih tiba-tiba memasuki pandangan mereka. Itu benar-benar dia. Tatapan Fan Jian bergetar. Orang ini sangat ingin melarikan diri dari penjara. Qin Fei Yang, Apa yang kamu lakukan? Fan Jian meraung dengan ekspresi tegas. Di saat yang sama, Penjaga lainnya segera mengeluarkan kristal gambar. Desir. Mata Qin Fei Yang dingin. Menggunakan pantom steps, Dia mendarat di depan penjaga dalam satu langkah. Tangan besarnya mengulurkan tangan dan menghancurkan kristal gambar itu. Pada saat yang sama, Wolf King muncul dari udara, Cakarnya mencengkeram dua tulang rusuk. Bang-bang-bang. Itu terjadi seperti kilat dan melumpuhkan delapan penjaga lainnya. Fan Jian melirik kedelapan orang yang tergeletak di tanah dan mengerutkan kening. Qin Fei Yang, Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Qin Fei Yang berkata, Saya punya sesuatu yang mendesak. Saya harus keluar. Fan Jian berkata, Tidak, Anda melarikan diri dari penjara. Konsekuensinya akan sangat serius. Bahkan jika Komandan Wang Hong memiliki hubungan yang baik dengan Anda, Dia tidak akan dapat membantu Anda. Saya tidak punya pilihan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Fan Jian menatapnya dalam-dalam dan berkata tanpa daya, Kalau begitu, Lakukan. Maaf atas pelanggarannya. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan berkata, Lalu menatap Wolf King. Wolf King mengayunkan tulang rusuknya dan memukul bagian belakang kepala Fan Jian. Kepala Fan Jian berdarah, dan dia jatuh ke tanah dan pingsan. Apakah kamu tidak terlalu kejam? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Jika saya tidak kejam, dia akan terlibat. Wolf King memutar matanya ke arahnya dan mendesak, cepat kirim pesannya. Qin Fei Yang mengeluarkan kristal gambar dan dengan cepat mengaktifkannya. Segera, sebuah hantu muncul. Itu adalah Luo Qian Sui. Melihat hantu Luo Qian Sui muncul, Qin Fei Yang tidak bisa menahan nafas lega. Luo Qian Sui tersenyum dan berkata, Fei Yang, mengapa kamu mengirimiku pesan lagi? Qin Fei Yang berkata, Bibi Sui, semuanya agak rumit. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskannya. Beritahu saya lokasi Anda saat ini. Saya akan datang dan menjemput Anda segera. Wei Zhong Yang ingin menghadapinya sekarang. Tidak ada jalan lain selain mencari orang-orang terdekatnya. Luo Qian Sui dan Lin Yi tidak diragukan lagi adalah targetnya. Angkat aku. Luo Qian Sui dibawa kembali. Qin Fei Yang berkata, Katakan padaku secepatnya. Jika tidak, hidupmu mungkin dalam bahaya. Luo Qian Sui terkejut dan berkata, Saya sedang berurusan dengan bisnis sekarang. Pergilah ke ruang tunggu saya. Saya akan segera ke sana. Oke. Qin Fei Yang mengangguk, mematikan kristal gambar, mengeluarkan pintu teleportasi, dan hendak membukanya. Desir. Namun, pada saat ini, sesosok muncul dari udara. Itu adalah Wei Zhong Yang. Melihat situasi di depan gerbang penjara, ekspresi Wei Zhong Yang berubah dan dia berteriak, Qin Fei Yang, kamu benar-benar melarikan diri dari penjara. Ledakan. Aura kaisar tempur bintang delapan tiba-tiba meletus. Brengsek. Kamu kembali pada waktu yang tepat. Qin Fei Yang sangat kesal. Wolf King mentransmisikan suaranya, Qin Zi kecil, jangan bicara omong kosong dengannya. Bunuh dia secara langsung. Tidak ada waktu baginya untuk disiasiakan. Kamu tunda dia. Aku akan pergi ke kota Yan dulu. Cari kesempatan untuk bertemu denganku nanti. Qin Fei Yang berkata diam-diam dan membuka pintu teleportasi. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Melihat ini, Wei Zhong Yang berteriak dengan dingin. Jari telunjuknya menunjuk ke udara. Battle Ki muncul dan meledak menuju pintu teleportasi. Di saat yang sama, dia mencibir di dalam hatinya. Melarikan diri dari penjara adalah kejahatan serius. Tidak peduli betapa berbakatnya Qin Fei Yang, tidak ada yang bisa melindunginya sekarang. Huh. Sampah. Wolf King mendengus dingin dan berdiri di depan pintu teleportasi. Dia menghancurkan tulangnya dan Battle Ki segera menghilang. Apakah kamu mencari kematian? Wei Zhong Yang meraung. Kaulah yang mencari kematian. Wolf King mencibir, melangkah ke udara, dan menyerang Wei Zhong Yang dengan ganas. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang melangkah ke pintu teleportasi. Ledakan. Tapi saat ini, aura menakutkan muncul di tempat itu. Apakah itu Qin Fei Yang atau Raja Serigala? Mereka langsung terkurung di udara. Siapa? Seorang pria dan serigala terkejut. Desir. Sesosok turun dari langit. Itu tidak lain adalah Wang Hong. Wang Hong melirik Fan Jian dan yang lainnya yang tergeletak di tanah. Wajahnya tiba-tiba menjadi gelap dan dia berteriak, Qin Fei Yang, Serigala Bajingan, apa yang kamu lakukan? Wei Zhong Yang berkata, Komandan, mereka ingin melarikan diri dari penjara. Melarikan diri dari penjara. Wang Hong bingung. Dia memahami karakter manusia dan serigala ini. Tidak mungkin mereka melakukan hal konyol seperti itu. Mungkinkah ada alasannya? Dia memandang Qin Fei Yang dan Raja Serigala dan mengerutkan kening. Mengapa kamu ingin melarikan diri dari penjara? Qin Fei Yang berkata, Komandan, ada sesuatu yang sangat penting yang harus saya lakukan. Mohon buat pengecualian. Saya berjanji akan kembali dalam waktu kurang dari satu jam. Hal penting apa? Wang Hong mengerutkan kening. Ini. Qin Fei Yang melirik Wei Zhong Yang dan ragu-ragu. Kenapa dia menatapku? Wei Zhong Yang mengerutkan kening dan menangkupkan tangannya. Komandan, meskipun Qin Fei Yang adalah teman lama kami, melarikan diri dari penjara adalah kejahatan serius. Kami tidak bisa memaafkannya. Wolf King berkata dengan muram, Wei Zhong Yang, kamu bajingan tua, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Wei Zhong Yang tertegun dan bertanya dengan ragu, apakah saya memprovokasi Anda? Masih berpura-pura. Wolf King sangat marah hingga dia tertawa. Dia berteriak, jika Anda tidak memprovokasi saya, beritahu kami, mengapa Anda pergi ke keluarga dong? Bagaimana kamu tahu? Wei Zhong Yang terkejut. Hati Qin Fei Yang tenggelam. Dia berkata dengan suara rendah, Fatso, beritahu Yan Nanshan untuk segera pergi ke kabupaten Yan. Fatso di kastil mendengar dan segera mengirim pesan ke Yan Nanshan. Wolf King berkata dengan dingin, tidak masalah bagaimana aku mengetahuinya. Yang penting adalah alasanmu pergi ke sana. Wei Zhong Yang berkata, saya baru saja pergi mengunjungi leluhur keluarga dong. Wolf King berkata, kamu tidak ada hubungannya dengan keluarga dong. Mengapa kamu akan mengunjunginya? Wei Zhong Yang berkata dengan tenang, ini masalah pribadiku. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Raja Serigala mencibir, apakah begitu? Kalau aku tidak salah. Serigala bermata putih, berhenti bicara. Qin Fei Yang tiba-tiba berteriak dan menghentikan Raja Serigala. Dia kemudian berkata kepada Wang Hong, komandan, ayo segera kembali ke penjara. Itu lebih seperti itu. Ingat, jangan lakukan hal bodoh seperti ini lagi. Itu tidak akan ada gunanya bagimu. Ekspresi Wang Hong melembut, dan dia juga menarik auranya. Tubuh Wolf King menjadi ringan. Dia memandang Qin Fei Yang dengan murung, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan mendarat di bahu Qin Fei Yang. Qin Fei Yang juga berbalik dan memasuki penjara. Wolf King berkata secara telepati, mengapa kamu tidak membiarkan aku mengatakannya? Ini hanya dugaan kami. Jika Wei Zhong Yang tidak melakukannya, itu akan menempatkan kita pada posisi yang canggung. Tapi aku sudah meminta Fatso untuk mengirim pesan ke Yan Nanshan. Dengan paman Yan, seharusnya tidak ada kecelakaan apapun. Terima kasih telah menonton!